9 Domain God Emperor Season 1, Marsial PC Ciansek Sebelum masuk cerita, silahkan berkomentar bagaimana menurut sobat dengan judul ini. Jika buruk akan diganti yang lain. Selamat menikmati. Garis bawah-garis bawah. Di bagian paling selatan Benua Changsuan, dekat Laut Selatan yang tak terbatas, terdapat sebuah desa yang dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisi dan air di satu sisi. Itu telah ada selama ratusan tahun. Kota Monolit Dikelilingi oleh pegunungan dan air, lingkungannya sangat indah. Langit biru dan udara segar. Tempat ini seperti surga. Namun, sebagian besar orang di kota Monolit sedang berlatih seni bela diri. Selain mereka yang pergi memancing di Laut Selatan atau berburu di Gunung Monolit, bahkan para wanita pun berlatih seni bela diri. Seni bela diri lazim di benua itu. Semuanya tergantung pada kekuatan seseorang. Klan Qin di barat daya kota Monolit adalah salah satu dari tiga klan besar di kota Monolit. Semua ini didukung oleh Qin Yu. Namun, hari ini, seorang anak laki-laki berusia 4 atau 5 tahun dari klan Qin melihat sekelilingnya dengan bingung. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dengan tak percaya dan melihat lengan dan kakinya yang cantik dan halus. Aku tidak mati. Gelombang kegembiraan dan kegembiraan memenuhi hatinya. Wajahnya yang halus penuh kegembiraan. Dia awalnya adalah Marsial Pisician King termuda dari Marsial Pisician Sek, Qin Chuan. Masa depannya cerah. Secara kebetulan, dia mendapatkan peta harta karun. Namun, dia tidak menyangka juniornya, Long Yuan Chong, akan melihatnya. Dia bersiap selama setengah tahun dan pergi ke Gunung Awan Emas untuk mencari harta karun itu. Long Yuan Chong diam-diam membuntuti Qin Chuan. Ketika dia menemukan lokasi harta karun itu, dia terkejut menemukan bahwa itu sebenarnya adalah patung warisan. Patung emas itu mempesona dan memancarkan tekanan tertinggi, benar dan menakjubkan. Ini adalah warisan terkuat dari overload body yang luar biasa. Warisan yang saleh. Setelah melihat patung pusaka ini, semua harta lainnya menjadi tidak berharga. Pada saat ini, dia sangat terkejut dan bahkan kehilangan dirinya sendiri. Selama dia mendapatkan warisan dari tubuh Tuan yang luar biasa, pencapaiannya di masa depan akan tak terukur. Pedang panjang menembus jantungnya, dan darah menyembur keluar, menyembur ke patung warisan. Qin Chuan hanya punya waktu untuk berbalik untuk melihat Long Yuan Chong, yang memiliki senyum sinis di wajahnya. Long Yuan Chong adalah saudara junior yang memiliki hubungan terbaik dengannya di sekte. Kesadarannya kabur dan dia ditelan oleh kegelapan. Dia tidak berharap untuk datang ke sini. Pria kecil ini juga Qin Chuan. Dia pernah sakit parah sebelumnya, tetapi jiwanya secara ajaib menyatu dengan jiwanya. Hmm, ini. Qin Chuan sangat terkejut saat mengetahui bahwa dia benar-benar telah memperoleh warisan dari tubuh Tiran yang luar biasa. Haha, Long Yuan Chong, semua rencanamu sia-sia. Aku ingin terus hidup, dan cepat atau lambat, aku akan membuatmu membayar untuk ini. Sayangnya, orang itu bertubuh kecil, dan tawa yang seharusnya liar itu garing dan manis, membuatnya sangat tidak nyaman. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak memiliki orang tua. Tuannya sudah meninggal dan dia tidak perlu khawatir. Mungkin datang ke sini juga merupakan awal yang indah. Dilahirkan kembali, ditambah dengan tubuh Tiran yang luar biasa, dia ingin menguasai dunia ketika dia bangun dan tidur di atas lutut wanita cantik. Pada saat ini, pintu didorong terbuka, dan seorang pria masuk. Jenggot dan rambutnya acak-acakan, tetapi dia tidak terlihat terlalu tua. Penampilannya juga sangat bagus, tapi dia terlihat sangat tua. Melalui ingatannya, Kin Chuan tahu bahwa pria ini adalah ayahnya saat ini. Namanya Qin Feng, dan dia adalah putra kedua Qin Yu. Saat ini, dia sedang duduk di samping tempat tidur dengan semangkuk sup obat. Kemudian, dia memberi makan Kin Chuan sesendok demi sesendok. Cinta seorang ayah yang setebal gunung bisa juga seperti cinta seorang ibu yang lembut. Ayah, Kin Chuan memanggil. Senyum muncul di wajah pria itu, dan dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepala Qin Yu. Minum obatnya dan tidur. Kamu akan baik-baik saja saat bangun. En. Kakek Qin Yu memiliki empat putra dan seorang putri. Putrinya adalah yang termuda, dan Kin Chuan belum pernah melihatnya sebelumnya. Lagipula, dia hanyalah seorang anak kecil, dan bahkan jika Qin Chuan menggabungkan ingatannya, dia tidak akan bisa mengingat banyak. Namun, dia tahu satu hal, dan itu adalah dia tidak punya ibu. Pada suatu hari, banyak anggota keluarga datang mengunjunginya. Dia adalah generasi ketiga dari keluarga Qin, dan saat ini ada delapan orang di generasinya. Yang tertua adalah Qin He, yang berusia 11 tahun, Qin Jiang berusia 10 tahun, Qin He dan Qin yang berusia 9 tahun, Qin Chen dan Qin Chuan berusia 5 tahun, dan Qin Xing dan Qin Yue adalah dua perempuan, dan mereka berusia 2 tahun. Ini semua orang di keluarga Qin. Qin Chuan agak nakal, mungkin karena dia tidak punya ibu, jadi semua orang memperlakukannya dengan sangat baik, terutama kakek dan neneknya. Qin Chuan tidak memiliki ibu, dan Qin Feng sedikit putus asa. Meskipun dia bisa menjaga Qin Chuan, kakek neneknya masih khawatir, dan pada dasarnya dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan kakek neneknya. Meskipun dia laki-laki, penampilannya tampak lebih baik daripada perempuan. Mata dan alisnya sangat halus, dan dia sangat menyenangkan. Menggelengkan kepala kecilnya, Qin Chuan tersenyum lagi. Tubuh tiran yang luar biasa jelas tercetak di benaknya. Tubuh tiran yang luar biasa, warisan tingkat dewa. Itu bisa menggandakan semua kekuatan seseorang, dan kemampuan apapun akan memiliki efek ganda. Terlepas dari fisik, kekuatan, kecepatan, daya tahan, atau reaksi, semuanya akan berlipat ganda. Kultivasi juga akan berlipat ganda. Terlepas dari apakah itu teknik pelatihan, melakukan teknik bela diri, menyembuhkan penyakit, mengukir jimat, atau mengatur formasi, semuanya akan mencapai efek ganda. Bahkan jika dia menjadi koki di masa depan, masakan yang dia buat akan dua kali lebih enak. Ini adalah warisan tubuh tiran yang luar biasa, warisan tingkat dewa di antara warisan. Dengan tubuh tiran yang luar biasa, suanki yang dibudidayakan akan menjadi ki benar yang luar biasa. Kekuatan surga sangat luas dan perkasa, dan dipenuhi dengan aura yang benar. Itu mengjulang tinggi di atas bumi dan mengangkat langit. Semuanya kosong, dan kembali ke asalnya. Mata kincuan sangat cerah saat ini. Kebenaran yang menakjubkan adalah kebenaran surga dan bumi. Ada kebenaran di langit dan bumi. Di bawah ada sungai dan gunung, dan di atasnya ada matahari dan bintang. Seluas bulan, ia melampaui cakrawala. Vital Ki yang menakjubkan tinggal di alam semesta. Itu adalah vital ki yang membentuk matahari, bulan, bintang, gunung, dan sungai. Dengan tubuh tiran yang luar biasa, dia akan mampu melampaui norma. Dia seharusnya tidak menjadi pusat perhatian terlalu dini. Melalui kehidupan sebelumnya, dia tahu bahwa itu adalah cara untuk menghasilkan uang secara diam-diam. Juga, lebih baik aman daripada menyesal. Tiga Tahun Kincuan sekarang berusia delapan tahun. Keluarga Kin tidak tahu bahwa Kincuan sudah berada di peringkat kedua dari Jalan Beladiri. Orang harus tahu bahwa kebanyakan orang jenius di kota Boulder hanya bisa menembus peringkat pertama Jalan Beladiri pada usia delapan tahun. Tentu saja, Luocuan mengembangkan teknik kultivasi dan teknik beladiri sekte medis beladiri. Mereka jauh lebih kuat daripada yang ada di Boulder Town. Teknik kultivasi dan teknik beladiri dibagi menjadi dasar, rendah, menengah, tinggi, dan puncak. Dalam hal teknik kultivasi dan teknik beladiri, semakin tinggi peringkatnya, semakin baik. Tidak ada yang terbaik, hanya yang paling cocok. Semakin tinggi peringkat teknik kultivasi dan teknik beladiri, semakin kuat itu. Namun, kesulitannya juga akan lebih tinggi. Akan sulit untuk dipahami jika seseorang tidak jenius. Tanpa bimbingan seorang ahli, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Teknik kultivasi yang baik dan master yang baik sangat diperlukan. Ini membutuhkan fondasi yang kuat. Ini juga alasan mengapa kekuatan besar bisa bertahan begitu lama. Setelah meninggalkan keluarga Qin, dia langsung menuju laut selatan. Lautnya sangat luas, dan orang tidak bisa melihat ujungnya. Namun, lautnya tenang, dan ada kawanan burung laut. Qin Feng sedang memancing di sana. Qin Chuan berlari dan duduk di sampingnya, tidak mengucapkan sepatah katapun. Jenggotnya masih sangat berantakan, dan rambutnya juga sangat berantakan. Dibandingkan dengan tiga tahun lalu, dia sepertinya telah melalui banyak hal. Dalam tiga tahun ini, Qin Chuan juga memahami banyak hal. Sebagian besar waktu, ayahnya tidak berbicara sepatah katapun. Yang paling dia lakukan adalah memancing. Bahkan orang-orang di Boulder Town memanggilnya idiot. Melalui rumor tersebut, Qin Chuan juga memahami beberapa hal. Saat itu, Qin Feng adalah jenius nomor satu di Boulder Town. Dia tidak kalah dengan para jenius di tempat yang lebih besar. Setelah dewasa, dia meninggalkan Boulder Town untuk menjelajahi dunia luar. Saat itu, banyak orang iri pada Qin Feng. Kejeniusan keluarga Qin memiliki masa depan yang cerah. Delapan tahun lalu, dia kembali dengan seorang gadis cantik dan seorang bayi dengan pakaian lampin. Namun, kultivasi Qin Feng hilang, dan banyak meridiannya rusak. Mantan jenius telah menjadi cacat. Bayi itu adalah Qin Chuan. Ketika Qin Chuan berusia dua tahun, beberapa orang datang ke kota Boulder. Mereka mengatakan mereka di sini untuk membawa rindu muda mereka kembali. Gadis itu meneteskan air mata. Dia memeluk Qin Chuan yang berusia dua tahun dengan erat. Dia memegang tangan Qin Feng. Orang-orang di kota Boulder tidak ingin mereka mengambil gadis itu, tetapi tidak ada yang bisa selamat dari satu langkah pun dari pria itu. Gadis itu bersumpah bahwa dia tidak akan pergi. Namun, pria itu hanya mengatakan satu kalimat dan dia menyerah. Jika gadis itu tidak pergi, dia akan membunuh Qin Chuan. Jika gadis itu bunuh diri, dia akan membunuh Qin Chuan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Ini menyeberburuk keadaan bagi Qin Feng. Seorang jenius yang menjadi lumpuh adalah rasa sakit yang tidak bisa dipahami oleh orang normal. Namun, bisa melindungi anak perempuan dan laki-laki yang dicintainya juga merupakan semacam kenyamanan. Namun, bahkan ini adalah harapan yang luar biasa. Dia menjadi mati rasa. Dia tidak banyak bicara. Namun, dia memperlakukan Qin Chuan dengan sangat baik. Seringkali, dia akan melihat Qin Chuan dengan bingung. Ini karena Qin Chuan terlalu mirip dengan ibunya. Alis dan matanya sangat mirip. Dia kabur lagi. Suara Qin Feng sedikit serak, tapi kata-katanya dipenuhi dengan cinta. Buang-buang waktu untuk berlatih hal-hal itu sepanjang hari. Qin Chuan tertawa. Dia berusia delapan tahun, tetapi dia memiliki jiwa orang dewasa. Namun, dia terlihat seperti anak kecil. Meskipun dia sudah dewasa, dia masih anak-anak di mata semua orang. Kamu tidak besar, tapi nadamu tidak kecil. Kalau begitu latih tiger fish untukku. Setelah Qin Feng selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan ikan mas sepanjang setengah kaki dilemparkan ke dalam ember. Bab 2 Qin Chuan mulai mengeksekusi tinju harimau. Itu sangat kuat dan kuat. Tubuhnya yang kecil memiliki persona yang unik. Ini adalah wilayah. Wilayah lengkap. Qin Feng tercengang. Teknik bela diri melatih kekuatan seseorang. Misalnya, ada 10 peringkat jalan bela diri. Setiap peringkat adalah tingkat kekuatan yang berbeda. Misalnya, satu orang memiliki kekuatan 300 pound, sementara yang lain memiliki kekuatan 500 pound. Inilah perbedaan kekuatannya. Teknik bela diri adalah teknik tinju, teknik telapak tangan, dan senjata. Kualitas teknik bela diri dan ranah menentukan kekuatan. Misalnya, beberapa orang dengan kekuatan 300 pound hanya bisa mengeluarkan kekuatan 150 pound. Orang lain dengan kekuatan 100 pound bisa mengeluarkan kekuatan 150 pound. Ini adalah efek dari teknik bela diri dan dunia. Latihan membuat sempurna. Ini adalah efek dari teknik bela diri. Ranah teknik bela diri dibagi menjadi kesuksesan kecil, kesuksesan besar, ranah lengkap, makna sejati, dan mendalam. Tinju harimau Kincuan telah mencapai alam yang lengkap. Ranah yang lengkap berarti dia bisa melepaskan kekuatan penuh dari tinju harimau. Kincuan baru berusia 8 tahun, namun dia mampu mencapai ranah lengkap tinju harimau. Tingkat pemahaman dan bakat ini sangat menakutkan. Sebenarnya, alasan utama mengapa Kincuan bisa mencapai level ini adalah karena tubuh tiran yang luar biasa. Itu menggandakan efisiensi dan wilayahnya. Apalagi, dia telah mempraktikannya selama 2 hingga 3 tahun. Bahkan jika dia tidak memiliki tubuh tiran yang luar biasa, dia masih bisa mencapai alam yang lengkap. Qin Feng sedikit bersemangat. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk kepala Kincuan. Oke. Ayah, ceritakan tentang ibu. Aku sudah dewasa, dan aku ingin keluarga kita bersatu kembali. Kincuan mengatakan ini untuk pertama kalinya. Qin Feng tidak bisa membantu tetapi gemetar. Dia tahu bahwa putranya sedikit dewasa sebelum waktunya, tetapi dia masih terkejut. Dia melihat kekejauhan dan menggelengkan kepalanya. Cuaner, kamu harus hidup dengan baik. Dengan begitu, kamu tidak akan mengecewakan ibumu. Aku pasti akan menemukan ibu. Tidak peduli siapa yang membawanya pergi, aku akan membuat mereka menyesalinya. Kincuan seperti anak harimau. Qin Feng sekali lagi menjadi linglung. Dia sepertinya melihat dirinya di masa lalu. Dia masih muda dan tidak pernah mengalami kemunduran. Dia tidak pernah mengalami kekejaman dunia ini. Beberapa orang ditakdirkan untuk berjuang sepanjang hidup mereka dan tidak memiliki sebanyak yang dimiliki beberapa orang sejak lahir. Tetapi dia tidak tahu bahwa putranya memiliki tubuh tiran yang luar biasa. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sembilan Kitab Suci Medis Ini adalah teknik kultivasi yang dikembangkan Kincuan di kehidupan sebelumnya, dan itu juga teknik kultivasi yang dia kembangkan di kehidupan ini. Kitab Suci Kedokteran Sembilan Dao terdiri dari teknik kultivasi, teknik bela diri, keterampilan medis, dan alkimia. Ini adalah warisan dari sekte medis bela diri, sesuatu yang harus dikembangkan oleh setiap murid sekte medis bela diri. Kincuan selalu mengembangkan Kitab Suci Medis Sembilan Dao, hanya mengembangkan teknik kultivasi dan keterampilan medisnya. Dalam tiga tahun terakhir, dia telah berkembang sangat cepat. Kultivasi seni bela dirinya telah mencapai tingkat kedua, dan keterampilan medisnya juga telah membuat beberapa kemajuan. Sayang sekali dia masih terlalu muda. Namun, ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan menghafal Kitab Suci Medis dan sejenisnya. Setelah mengetahui situasi ayahnya, Kincuan bekerja sangat keras dalam kultivasinya. Dia belum pernah melihat ibunya sebelumnya, tetapi demi ayahnya, dia harus menemukan ibunya. Ini adalah sesuatu yang harus dia capai tidak peduli betapa sulitnya itu. Tetapi dia tahu bahwa itu akan memakan waktu setidaknya 10 tahun, bahkan mungkin lebih lama. Dia tahu sikap ayahnya, dia tidak akan memberitahu ibunya tentang hal itu kecuali dia bisa menunjukkan kekuatannya di depannya. Duduk bersila di angin laut, energi mistis di tubuhnya beredar di sepanjang meridian kecil. 9 Jalan Kitab Suci Medis diciptakan oleh leluhur pendiri Sekte Medis Beladiri. Itu bukan yang terbaik, tapi itu yang paling cocok untuk budidaya Sekte Medis Beladiri. Suanki yang diperoleh dari berlatih 9 Kitab Suci Medis tidak hanya dapat digunakan dalam pertempuran, tetapi juga untuk akupuntur, pijat, detoksifikasi, sirkulasi darah, dan alkimia. Tapi persyaratan untuk alkimia terlalu tinggi. Kekuatannya saat ini jauh dari cukup. Ini akupuntur lagi. Kincuan mengeluarkan 12 jarum emas. Setiap setengah bulan, dia akan melakukan akupuntur pada dirinya sendiri. Itu telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan. Tianyuan, Juk, Istana Ungu, Tiantu, Siman, Jiwei, Kongzui. Tangan kecilnya dengan terampil menusuk jarum emas ke titik akupunturnya. Jika ada yang melihat ini, mereka akan terkejut. Bagaimanapun, Kincuan masih anak-anak. Keterampilan akupunturnya adalah sesuatu yang bahkan para dokter tua pun merasa rendah diri. Kota Monolith bernama Gunung Monolith. Itu dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisi. Jalan keluar adalah jalur pegunungan yang lebar dan datar. Ada banyak orang di Boulder Town, setidaknya 1 juta, dan radiusnya tidak kurang dari 100 mil. Ada tiga keluarga yang relatif kuat, dan keluarga Kin adalah salah satunya. Namun, itu terutama karena Tuan Tua Kin sangat kuat. Kalau tidak, keluarga Kin akan terlalu lemah. Dua klan lainnya jauh melampaui klan Kin dalam hal jumlah. Tidak kurang dari 200 orang di klan utama, dan bahkan ada lebih banyak lagi yang terkait dengan klan Kin. Mereka kuat dan tidak kekurangan uang, jadi mereka menikahi banyak wanita dan memiliki banyak anak. Waktu terlalu lambat, aku harus tumbuh dengan cepat. Kincuan menarik celananya dan melihat dirinya sendiri. Dia menggelengkan kepalanya. Jiwa dewasa dan tubuh muda tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia masih bisa memanfaatkan mereka. Oh benar, aku harus menemukan Bei Sui. Aku tidak bisa membiarkan dia bertunangan. Kincuan berjalan keluar rumah dan menuju ke arah keluarga Bei. Dia menabrak Bei Sui ketika dia berbelok di tikungan. Kincuan, apa yang akan kamu lakukan? Suara yang terdengar manis terdengar. Itu jelas dan halus, tanpa setitik debu pun di atasnya. Dia adalah Bei Sui, putri tertua dari keluarga Bei, yang merupakan salah satu dari tiga keluarga besar di kota Boulder. Dia berusia 16 tahun-tahun ini, setengah dari usia luocuan. Dia tinggi, setidaknya 1,7 meter, dan mengenakan gaun putih panjang yang terseret di tanah. Sosoknya yang menggerahkan ditonjolkan oleh dadanya yang menggerahkan, yang membuatnya terlihat semakin mempesona. Pantatnya yang bulat sempurna membuat pinggangnya terlihat lebih ramping, dan kulitnya halus dan bening. Matanya seperti bintang jatuh, dan alisnya seperti jeruk. Dia adalah putri dari keluarga Bei dan gadis tercantuk di kota Monolit. Kincuan hanya bisa tersenyum saat melihat Bei Sui. Betapa cantiknya tiada taraf. Pikirannya sekali lagi terbang kembali ketiga tahun lalu. Saat itu, dia baru saja tiba di sini, dan setelah sembuh, dia bermain petak umpet dengan sekelompok anak. Itu adalah pertama kalinya dia melihat Bei Sui, dan dia benar-benar tertarik padanya. Dia terlalu cantik, dia bahkan lebih berkembang daripada gadis berusia 18 tahun. Bei Sui selalu tahu tentang Kincuan karena dia adalah anak dari wanita itu dan Qin Feng. Wanita itu sangat cantik. Mungkin karena Kincuan tidak memiliki ibu, Bei Sui yang berusia 13 tahun memperlakukan Kincuan dengan sangat baik. Kali ini, Kincuan mengangkat rok Bei Sui dan merangkak masuk. Dia masih anak-anak, jadi Bei Sui masih merasa malu dan ingin dia keluar. Namun, Kincuan memeluk pahannya dan menolak untuk keluar. Ini adalah pertama kalinya, tapi itu bukan yang terakhir. Dalam tiga tahun terakhir, Kincuan akan mengganggu Bei Sui kapanpun dia punya waktu. Tangan kecilnya yang menjijikan akan menyentuh dan menggigit setiap kali dia lapar. Saudari Bei, aku baru saja akan pergi mencarimu. Luo Chuan berjalan dengan patuh dan memegang tangan Bei Sui secara alami. Dia berusia 8 tahun sekarang, dan Bei Sui sudah dewasa. Dia sepenuhnya berkembang dan terlebih lagi. Bei Sui menggelengkan kepalanya sambil tersenyum ketika Kincuan memegang tangannya. Meskipun dia tidak bisa menebak seberapa dewasa Kincuan, dia masih bisa merasakan bahwa bocah cilik ini memanfaatkannya. Dalam tiga tahun terakhir, mereka berdua menjadi sangat akrab satu sama lain. Dia bahkan sedikit bingung dengan posisi Kincuan, tetapi Kincuan sangat jelas bahwa dia harus menikahinya. Katakan padaku, kenapa kau mencariku? Aku tidak tahan dengan rasa di mulutku akhir-akhir ini. Aku ingin makan daging. Setelah Kincuan selesai berbicara, dia bahkan meraih tangan Bei Sui dan mengambil beberapa gigitan. Tamparan. Bei Sui mengetuk kepala Kincuan. Ah, kau mengetuk lagi. Kincuan menggosok kepalanya. Sebenarnya tidak sakit. Kamu bajingan kecil, apa yang kamu rencanakan? Bei Sui menatapnya dengan matanya yang indah. Apa yang aku rencanakan? Kincuan memandang Bei Sui dengan bingung, matanya yang jernih dipenuhi dengan ketidaktahuan. Ini adalah metode terbaik yang bisa dia gunakan. Dia tidak tahu apa-apa, matanya terbuka lebar, dan dia sangat bingung. Ini adalah satu-satunya keuntungan yang dia miliki, jika dia tidak menggunakannya, dia akan mengecewakan dirinya sendiri. Bei Sui juga tidak yakin. Dia merasa pria ini dewasa lebih awal dari anak-anak lain, tetapi dia tidak tahu dari melihatnya. Tanganku tidak enak, aku masih suka makan kaki babi. Kalau saja aku bisa minum susu. Setelah mengatakan itu, Kincuan hanya bisa melihat dada Bei Sui. Di mana puncak kembar, bangga dan indah. Bei Sui tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis di bagian pertama kalimatnya. Dia membandingkan tangannya dengan kaki babi, tapi bagian kedua tentang minum susu baik-baik saja. Tapi ketika dia melihat dirinya sendiri, bajingan kecil ini sebenarnya sedang menatapnya. Kincuan segera memalingkan muka dan menarik Bei Sui ke depan. Dia tahu bahwa dia tidak boleh bertindak terlalu jauh. Bahkan jika dia masih kecil, dia tidak bisa membiarkan orang lain merasa jijik. Mulutnya berminyak, tapi dia makan dengan gembira. Kincuan tidak terlalu ingin makan, dia terutama ingin melihat keindahannya. Dia sudah berusia 16 tahun dan sudah dewasa. Menurut kebiasaan kota, sudah waktunya untuk berbicara tentang pernikahan. Bahkan jika dia tidak ingin menikah, sudah waktunya dia bertunangan. Kincuan datang untuk menemukannya karena dia mendengar bahwa dia bertunangan. Bei Sui tidak makan, dia hanya melihat Kincuan makan. Wow! Kincuan menggerakkan mulutnya yang berminyak, dan Bei Sui dengan tak berdaya mengambil sapu tangan untuk menyeka mulutnya. Saudari Bei, ku dengar kamu bertunangan. Kincuan terus makan. Inilah mengapa Kincuan datang untuk menemukan Bei Sui. Apa yang kamu tahu? Nak! Cepat makan! Bei Sui merasa tidak enak, dia tidak ingin bertunangan. Aku tahu, menikahi seseorang yang tidak kamu sukai dan tidur di ranjang yang sama dengannya. Ku dengar kamu bahkan tidak memakai pakaian, dan berhenti, berhenti, berhenti. Di mana kamu mendengar itu? Omong kosong, wajah Bei Sui sedikit pucat dan sedikit merah. Bibi Zhang mengatakannya, aku bahkan melihat Bibi Zhang membiarkan Paman Zhang minum susu. Kincuan memandangi Bei Sui. Bajingan kecil, tutup mulut. Napas Bei Sui cepat. Kincuan tertawa dalam hatinya, dia tidak mengatakan apa-apa. Mereka selesai makan dengan cepat, Bei Sui membayar, dan keduanya pergi. Kakak Bei, kenapa kamu tidak menikah denganku? Kincuan tiba-tiba berkata, kamu hanya anak nakal. Berat, kamu akan tumbuh dewasa dalam beberapa tahun. Ketika kamu dewasa, aku akan menjadi tua. Ketika kamu mencapai tahap ke-10 dari jalan bela diri, kamu dapat memperpanjang umur dan kemudaanmu hingga 20 tahun. Kincuan tersenyum. Tahap ke-10 dari jalan bela diri. Apakah menurutmu itu permainan anak-anak? Tidak banyak di South Sea City yang telah mencapai tahap ke-10 dari jalan bela diri, apalagi kota Boulder kita. Bei Sui menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, tahap ke-10 dari Marsial Pats sangat sederhana. Kamu hanya perlu 3-5 tahun, tapi kamu hanya perlu berjuang selama 1 tahun, lalu kamu bisa memutuskan pernikahanmu sendiri. Kincuan berkata dengan nada serius. Kamu tidak terlihat seperti anak berusia 8 tahun sekarang. Bei Sui memandang Kincuan dengan aneh. Kakak Bei, aku tidak ingin kamu menikah dengan seseorang yang tidak kamu sukai. Apakah kamu percaya aku? Kincuan bertanya. Bab 3. Keluarga Kincuan juga melihatnya melakukan akupuntur pada dirinya sendiri. Dia hanya mengatakan bahwa dia mempelajarinya dari seorang pengemis tua. Kincuan memberinya makanan, dan pengemis itu mengajarinya serangkaian teknik akupuntur ini. Dia juga memberinya banyak buku. Kincuan tidak tahu banyak tentang itu, tapi dia masih kecil. Pada awalnya, dia akan dihentikan jika terlihat, tapi kemudian, tidak ada yang peduli. Hari ini, setelah dia mengumpulkan jarum, dia melihat Kin Hai dan Kin Jiang memandangnya. Apakah kamu ingin 2 jarum? Efeknya cukup bagus, kata Kincuan kepada Kin Hai. Kin Hai adalah yang tertua dari generasi ketiga. Dia berumur 14 tahun, dan dia sangat kuat, seperti anak harimau. Dia jujur dan memiliki kultivasi tahap kedua dari jalan bela diri, yang berada di atas rata-rata di kota Boulder. Kincuan, kamu sebaiknya berkultivasi daripada melakukan ini. Kin Jiang tidak terlalu memikirkan Kincuan. Kincuan berusia 8 tahun, dan Kin Jiang berusia 13 tahun. Di matanya, Kincuan hanyalah seorang anak kecil. Kin Jiang, tidak apa-apa. Karena kakak Chuan ingin mencoba, aku akan memberinya latihan. Kin Hai menggaruk kepalanya dan berkata. Kin Hai berbaring dan mulai memasukkan jarum. Jarum penguat fondasi. Dia tidak tahu teknik apa yang digunakan Kincuan. Bagaimanapun, dia cukup akrab dengannya, tetapi dia tidak tahu betapa briliannya itu. Kincuan, jangan sembarangan memasukkan jarum. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Kin Jiang berkata dengan cemas. Aku sudah melakukannya berkali-kali. Jangan khawatir, ini akan baik-baik saja. Kincuan berkata sambil memasukkan beberapa jarum emas lagi. 12 jarum emas bergetar pada frekuensi yang sulit dilihat dengan mata telanjang. 12 ini adalah batas Kincuan saat ini. Jarum penguat fondasi, seperti namanya, memperkuat fondasi, memperkuat fondasi, dan membangun fondasi yang baik, memungkinkan kecepatan kultivasi menjadi lebih cepat, lebih lancar, dan memajukan jalur bela diri. Fondasi kultivasi itu seperti fondasi sebuah bangunan. Kualitas fondasi menentukan ketinggian bangunan, jadi fondasi yang kokoh adalah yang terpenting bagi seorang seniman bela diri. Efek langsung Efek dari arai penguatan kultivasi yayasan bisa langsung dirasakan, terutama efek pertama. Satu jam kemudian, Kin Hai merasa hangat dan penuh kekuatan. Ki yang dalam di tubuhnya telah dikompresi beberapa kali. Meskipun dikompresi, itu bahkan lebih padat, langsung mencapai puncak dari tahap kedua dao bela diri. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan dapat menerobos dalam waktu satu bulan. Kin Hai menatap Kinchuan dengan tak percaya. Dia menatap wajah yang tidak dewasa dan mata yang jernih itu. Lambat laun, tubuh kecil itu tampak tumbuh semakin tinggi. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Kinchuan. Kakak, dua kali sebulan, setiap setengah bulan sekali. Kinchuan menyingkirkan jarum dan tersenyum. Baiklah, Anda dan Paman kedua sama-sama jenius. Kinchuan berkata bahwa mereka juga akan membaca buku-buku kedokteran, seni bela diri, dan metode kultivasi yang diberikan oleh pengemis tua itu. Sayangnya, itu seperti membaca buku dari surga. Dia tidak menyangka saudara ini memiliki pemahaman yang luar biasa. Apakah kamu ingin menusuknya? Kinchuan bertanya pada Kin Jiang sambil tersenyum. Kin Jiang ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Lupakan, aku masih ingin hidup beberapa hari lagi. Kinchuan tidak bersikeras. Dia menyingkirkan jarum emas dan pergi. Tempat ini adalah puncak gunung Boulder. Bei Suwei mengenakan jubah putih. Lengan jubahnya berkibar tertiup angin. Sosok anggunnya seperti peri yang turun ke dunia fana. Dia memiliki temperamen bawaan seperti peri, murni dan tidak ternoda oleh dunia fana, murni dan anggun. Dia menoleh dan menatap Kinchuan. Bajingan kecil, aku berutang budi padamu di kehidupanku sebelumnya. Kinchuan terkeke sambil memegang kotak brokat di tangannya. Di dalam kotak itu ada jarum emasnya. Keberuntunganmu bertemu denganku. Di masa depan, aku tidak tahu berapa banyak orang yang mau membayarku untuk menusuk mereka, tapi aku terlalu malas untuk melakukannya, kata Kinchuan dengan arogan. Bei Suwei tertawa kecil, suaranya yang jernih dan merdu sangat menyenangkan di telinga, dan bertahan di udara. Dia berbaring di atas lempengan batu yang tertiup angin. Kinchuan, dengan kikuk, memasukkan jarum. Tangan mesumnya akan menyentuh sana-sini dari waktu ke waktu. Dia seringkali tidak berbobot di puncak batu giok. Yang lebih buruk lagi adalah dia bahkan terpeleset dan membenamkan wajahnya di dalamnya. Tangannya mencengkeram dengan liar, berusaha meraih puncak gunung yang terlalu besar untuknya. Dia seperti orang yang tenggelam, berjuang tanpa henti. Pada akhirnya, dia ditangkap oleh Bei Suwei. Melihat ekspresi marah Bei Suwei, Kinchuan menepuk dadanya. Itu membuatku takut setengah mati. Makam pahlawan benar-benar bisa membunuh seseorang. Kamu hanya sedikit cabul. Pahlawan macam apa kamu? Bei Suwei sangat marah hingga dadanya naik turun. Bahkan puncak batu gioknya naik turun. Kinchuan melamun saat dia memikirkan kembali pemandanganmu. pemandangan menakjubkan dari sebelumnya. Dengan baik, Bei Suwei hanya bisa mengetuk kepala Kinchuan. Setengah jam kemudian, jarum dicabut. Kinchuan sedang berbaring di tanah, terengah-engah. Bei Suwei tertegun. Dia tidak percaya bahwa ada teknik akupuntur yang begitu ajaib. Dia berada di puncak tahap keempat dari jalan bela diri pada usia 16 tahun. Kekuatannya tidak buruk di antara teman-temannya di Boulder Town. Namun, dia telah menembus sebelum jarum dicabut. Tahap kelima dari jalan bela diri. Dia menoleh untuk melihat Kinchuan yang terengah-engah. Melihat bajingan kecil yang dipenuhi keringat, hatinya melunak. Ini adalah naluri keibuan yang datang dari dalam tulang seorang wanita. Dia duduk dan mengambil sapu tangan untuk menyeka keringat di wajahnya. Terima kasih. Kamu benar-benar ingin berterima kasih pada aku. Kinchuan tersenyum. N. Aku paling suka mengabdikan diriku pada seseorang. Kinchuan menganggup dan berkata dengan wajah lurus. Selama aku bisa mencapai tahap ketujuh dari jalan bela diri, aku akan bebas. B. Suwei tidak membalas kata-kata Kinchuan. Dia merasa konyol berbicara tentang cinta dengan Kinchuan, bahkan jika dia terlihat lebih dewasa daripada anak-anak lain seusianya. Tahap ketujuh dari jalan bela diri bukanlah apa-apa. Di masa depan, kamu akan dengan mudah melampaui tahap ke-sepuluh. Kinchuan berkata dengan malas. B. Suwei melihat kekejauhan, sesekali menoleh ke belakang untuk melihat Kinchuan, yang sedang berbaring di tanah dengan tangan sebagai bantal. Dia belum pernah melihat bocah ini. Di masa lalu, dia hanya merasa bahwa dia suka menempel padanya dan memanfaatkannya. Sekarang dia beberapa tahun lebih tua, dia tampak lebih mesum dan tercelah. Mungkin karena dia beberapa tahun lebih tua. Tapi kalau dipikir-pikir, sepertinya tiga tahun lalu, dia selalu berada di pelukannya, di bawah roknya, dan bahkan memeluk kakinya. Mungkinkah orang ini reinkarnasi dari orang mesum? Setelah menuruni gunung, B. Suwei pergi. Saat dia memasuki kota, tiga anak menghentikan Kinchuan. Mereka seumuran dengan Kinchuan, dan Kinchuan mengenali mereka. Mereka adalah dua bocah dari klan B dan satu dari klan Qi. Qi Tai, Bei Ye, dan Bei Hu. Tiga klan besar di Boulder Town sering bersaing satu sama lain. Klan Qin sebenarnya adalah yang terlemah, terutama karena Tuan Tuakin. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan masuk sepuluh besar, apalagi tiga besar. Klan Bei dan Qi benar-benar memandang rendah klan Qin. Mereka merasa bahwa klan Qin tidak memiliki penerus. Tuan Tuakin masih bisa bertahan untuk saat ini, tetapi paling banyak sepuluh tahun. Bagaimanapun, dia semakin tua, dan kemampuan bertarungnya mulai menurun. Generasi muda klan Bei dan Qi juga memandang rendah klan Qin. Itu normal bagi orang-orang dengan usia yang sama untuk bersaing satu sama lain. Ketiganya ada di sini untuk memberi pelajaran pada Qin Chuan. Qin Chuan, kakak Bei Sui akan segera menikah dengan kakakku. Lebih baik kamu menjauh darinya di masa depan. Qi Tai membusungkan dadanya dan menatap Qin Chuan. Qin Chuan, sebaliknya, merasa itu sangat lucu. Ekspresi arogan dari bocah kecil hanya bisa membuatnya merasa itu cukup lucu. Kamu benar-benar tidak perlu khawatir, bocah. Apakah kamu tahu apa itu wanita? Pergi bermain di tempat lain, saya tidak punya waktu untuk Anda. Qin Chuan melambaikan tangannya dan berjalan pergi. Kalahkan dia, biarkan dia menjadi sombong. Kata Qin Chuan sambil memimpin serangan menuju Qin Chuan. Qin Chuan berada di tahap pertama jalan bela diri, tidak buruk. Dua bocah lainnya bahkan tidak memiliki tahap pertama dari jalan bela diri. Alasi Tin Juku. Tin Juk Itai juga kuat. Qin Chuan menggelengkan kepalanya dan melangkah maju. Dia juga mengulurkan tangannya dan menamparkan wajah Qin. Dengan baik, sebuah cetakan telapak tangan kecil muncul di wajah Kitai. Qin Chuan berbeda. Dia suka memukul wajah orang, dan dia tidak akan memukul apapun selain wajah. Kamu berani menamparkan wajahku. Kamu mati. Dengan baik. Anda. Dengan baik. Dalam waktu singkat, wajah tampan itu ditampar merah dan bengkak. Bei Ye dan Bei Hu berhenti. Mereka sangat bingung. Kapan Qin Chuan menjadi begitu kuat? Kitai berada di tahap pertama dari jalan bela diri dan kultifasinya tidak buruk. Mereka belum pernah mendengar bahwa Qin Chuan begitu kuat. Qin Chuan bertepuk tangan dan pergi. Bocah sombong ini masih ingin menunggangi lehernya. Jika dia tidak memukuli mereka, mereka tidak akan tahu seberapa besar kepalanya. Pada saat dia sampai di rumah, hari sudah gelap. Clan Qin sedang menyiapkan makan malam, dan tiga generasi clan Qin sedang berlatih seni bela diri di tempat latihan. Hanya Qin Chuan yang paling santai, tidak ada yang mengganggunya. Jika dia diminta untuk berlatih seni bela diri, dia akan buang air besar, buang air kecil, atau haus, atau merasa tidak enak badan. Qin Chuan kecil, kakek ingin kamu pergi ke halaman belakang. Qin Hai melihat murid langsungnya dan berjalan mendekat. Qin Chuan terkejut. Kakek neneknya sangat menyayanginya. Lagi pula, dia tidak punya ibu sejak dia masih muda. Dari begitu banyak cucu, hanya Qin Chuan yang dekat dengan mereka. Qin Chuan menganggup dan berjalan ke halaman belakang. Saat dia masuk, dia melihat kakeknya sedang minum bersama paman tertua, paman ketiga, dan paman keempat. Qin Feng tidak berpartisipasi dalam hal-hal ini. Dia tidak peduli dengan masalah klan. Cuan Er, ayo, kemari dan duduk. Tuan Tuakin melambaikan tangannya. Kakek, aku dengar kamu telah membantu gadis itu dari klan B dengan aku puntur. Tuan Tuakin tertawa. Haha, hanya beberapa jarum. Qin Chuan tersenyum polos. Di depan Tuan Tuakin, dia bertindak lebih alami. Di depan Tuan Tuakin, dia merasa bahwa dia adalah anak sungguhan. Kamu bajingan kecil, dia akan menikah dengan klan Ki. Apakah kamu menyukainya? Tuan Tuakin bertanya. Gadis itu cukup cantik, tapi aku terlalu muda sekarang. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Qin Chuan mengerutkan kening dan berlatih dengan getir. Bisa. Paman ketiga dan keempat Qin Chuan menyembur keluar. Mata Tuan Tuakin terbuka lebar. Ada apa dengan kalian? Qin Chuan bertanya, bingung. Bukan apa-apa. Qin Hai telah menembus ke tahap ketiga dari jalan bela diri. Selain itu, kecepatan kultivasinya telah meningkat cukup banyak. Wajah Tuan Tuakin bersinar sekali lagi. Sudah ku bilang aku jenius. Dokter yang saleh, mempelajari beberapa teknik aku puntur sangat berguna. Qin Chuan tampaknya tidak tahu bagaimana menjadi rendah hati dan berkata dengan cara yang sangat bodoh. Tuan Tuakin dan yang lainnya tertawa. Bagaimanapun, hal kecil ini masih anak-anak. Terkadang, dia sangat tua sehingga menakutkan. Ketika mereka melihat sisi kekanak-kanakannya, mereka merasa sangat bahagia. Kali ini, mereka memanggil Qin Chuan terutama untuk membiarkan Qin Chuan melakukan aku puntur pada generasi muda klan. Qin Chuan secara alami setuju. Waktu kultivasi Qin Chuan tidak lama, tetapi karena tubuh tiran yang luar biasa, kemajuannya sangat cepat. Sekarang, dia sudah berada di tahap akhir dari tahap kedua dari jalan bela diri. Namun, kemampuan bertarungnya yang sebenarnya lebih kuat daripada tahap ketiga dari jalan bela diri. Tubuh tiran yang luar biasa adalah warisan yang saleh. Tidak ada yang namanya tembok yang tidak bisa ditembus. Soal Qin Chuan melakukan aku puntur untuk memperkuat fondasi seseorang dengan cepat diketahui oleh semua orang. Sekarang, Qin Chuan dikenal sebagai dokter kecil yang saleh. Banyak orang datang kepadanya untuk melakukan aku puntur, tetapi dia telah mempelajari senjata tersembunyi baru-baru ini. Tubuh tiran yang luar biasa menggandakan kekuatan, fisik, penglihatan, kecepatan, akurasi, dan serangannya. Akan sia-sia jika dia tidak berlatih senjata tersembunyi dengan bakat seperti itu. Bab 4. Selama Qin Chuan ingin melakukan sesuatu, dia akan tenggelam ke dalamnya. Misalnya, sekarang, dia akan duduk di sana sepanjang pagi. Seseorang akan datang memanggilnya ketika sudah waktunya makan. Dalam tiga bulan, dia menjadi selebritas di Boulder Town, jenius generasi ketiga keluarga Qin. Beberapa mengatakan bahwa dia adalah orang aneh, orang gila, seperti ayahnya. Namun, tiga generasi keluarga Qin sangat mengagumi Qin Chuan. Karena Qin Chuan telah membantu mereka dengan akupuntur, kecepatan kultivasi mereka meningkat pesat, dan fondasi mereka menjadi lebih kokoh. Pada dasarnya, mereka semua telah menembus satu tahap. Setiap kali Qin Chuan melempar batu, dia akan berpikir sejenak sebelum melemparkannya lagi. Setelah melemparkannya, dia akan mengambilnya dan melanjutkan lagi. Dia tidak tahu sudah berapa batang bambu yang patah. Dalam kehidupan sebelumnya, Qin Chuan telah bertarung dengan orang-orang yang menggunakan senjata tersembunyi, dan dia juga mempelajari beberapa manual senjata tersembunyi yang layak. Sekarang dia mengetahui bahwa dia mengingat hal-hal ini dengan sangat jelas, ini membuat Qin Chuan sedikit bingung. Dua naga bermain dengan mutiara, bintang jatuh mengejar bulan, tujuh bintang menghubungkan mutiara, hujan petal, del. Ini juga alasan mengapa Qin Chuan ingin mempelajari senjata tersembunyi. Alasan terbesar adalah tubuh tiran yang luar biasa. Alasan kedua adalah karena dia memikirkan hal-hal ini. Dia merasa bisa melepaskan kekuatan super kuat. Di antaranya, dia telah melakukan akupuntur pada anak-anak keluarga Qin dan Paman Beisuei. Beisuei juga memunjungi dua atau tiga kali, tetapi setiap kali, Qin Chuan hanya akan duduk di sana, seolah-olah dia tidak bisa merasakan terik matahari. Tuan Tuakin sering memandang Qin Chuan dari jauh, dan kepuasan di matanya tidak bisa disembunyikan. Dia merasa cucunya ini mampu dan pasti akan membuat namanya terkenal di masa depan. Orang tua, apakah Cuaner akan rusak oleh matahari? Seorang wanita tua yang baik hati bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa, aku menonton. Tuan Tuakin menggelengkan kepalanya. Swosh! Dua tiang bambu yang berjarak beberapa meter dari satu sama lain patah pada saat bersamaan. Potongannya sangat rapi sehingga terlihat seperti dipotong dengan pisau. Kecepatan batu itu secepat meteor, membawa seberkas cahaya dingin. Siu! Sebuah kerikil terbang keluar, diikuti oleh kerikil lainnya. Kecepatannya pun semakin cepat, langsung mengejar kerikil di depan. Dengan baik. Kerikil di belakang hancur, dan kerikil di depan tiba-tiba melesat dan melesat keluar. Dua bulan. Dua bulan lagi berlalu, dan dia telah mencapai kesuksesan kecil dalam senjata tersembunyi. Tapi di mata orang luar, itu sangat menakutkan. Ini adalah sebuah batu. Bagaimana jika itu adalah bola baja atau pisau? Selama dua bulan terakhir, jumlah tiang bambu yang dipatahkan oleh kincuan tidak kurang dari ratusan ribu, dan jumlah batu yang dipatahkan tidak terhitung banyaknya. Kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Mengambil dua kerikil, kincuan keluar dan memasuki gunung boulder di belakang. Penduduk kota monolit memiliki dua sumber mata pencaharian, gunung monolit dan laut selatan. Pinggiran gunung monolit tidak berbahaya, dan hanya ada sedikit korban jiwa. Namun, ada beberapa binatang buas di bagian dalam gunung monolit, jadi itu relatif berbahaya. Siuh. Dengan baik. Burung layang-layang liar jatuh dari langit, dan kincuan tersenyum saat mengambilnya. Rasanya sangat nyaman, dan dia terus berjalan masuk lebih dalam ke dalam hutan. Saat ini sore hari, dan matahari tidak sepanas sebelumnya. Ada lebih banyak binatang buas dan burung. Kincuan tidak menghitung jaraknya. Langkahnya tidak lambat. Setelah dua jam perjalanan cepat, dia seharusnya hampir mencapai kedalaman. Pohon-pohon di sini sangat tinggi, sehingga beberapa orang pun tidak akan dapat mengelilinginya. Ini bukan hutan, tapi karena pohonnya lebih besar, mereka jarang seperti hutan. Mengaum. Tiba-tiba, raungan rendah terdengar. Itu dalam dan kuat, dan daya tembusnya sangat kuat. Itu datang dari jauh, setidaknya beberapa mil jauhnya. Kincuan sedikit berkonflik. Dengan kultivasinya di peringkat kedua dari jalan bela diri, dia bukan tandingan harimau, macan tutul, singa, atau beruang hitam. Lagi pula, jika dia digigit, dan cakar menerkamnya, konsekuensinya akan parah. Jika itu adalah titik vital, dia akan mati. Kekuatan singa atau harimau besar sebanding dengan peringkat ketiga puncak dari jalan bela diri. Hanya mereka yang berada di peringkat keempat jalan bela diri yang bisa melawan mereka. Kincuan saat ini berada di peringkat kedua dari jalan bela diri, jadi dia tidak lebih lemah dari peringkat ketiga. Namun meski begitu, masih berbahaya baginya untuk bertemu dengan singa atau harimau. Mengaum. Kali ini, raungan itu bahkan lebih keras, dan Kincuan merasa itu tepat di depannya. Mendongak, dia melihat seekor harimau hitam berjarak 300 meter. Penglihatan Kincuan sangat bagus. Harimau ini berwarna hitam, seperti batu giyok hitam. Itu megah, panjang 3 meter, dan tinggi lebih dari 1,5 meter. Dalam kehidupan sebelumnya, jika Kincuan bertemu dengan hal seperti itu, dia bisa membunuhnya dengan satu jari. Tapi sekarang, dia merasakan semacam tekanan. Ini adalah Raja Binatang Buas, keberadaan puncak di antara binatang buas. Setelah membaik, itu akan menjadi binatang iblis. Binatang setan seperti seniman bela diri. Mereka juga akan mengolah dan meningkatkan kekuatan mereka, tetapi mereka juga akan dibatasi oleh garis keturunan mereka. Hanya dengan keberuntungan mereka dapat menembus belenggu mereka. Semua binatang iblis memiliki garis keturunan mereka sendiri. Jenis lainnya adalah binatang buas dapat bertahan hidup dengan menelan harta alam. Mereka juga memiliki kesempatan untuk menembus belenggu mereka dan menjadi binatang iblis. Harimau hitam terus mendekati Kincuan. Di matanya, anak ini mungkin lesat. Kincuan tiba-tiba menyadari bahwa gerak kakinya tidak cukup baik. Dia sudah lama tidak melatih gerak kakinya. Jika kedua batu di tangannya tidak berfungsi, maka dia akan berada dalam bahaya hari ini. 200 meter, 100 meter. Pada jarak ini, Kincuan sudah bisa menyerang, tapi dia merasa bahwa dia tidak akan bisa mengenainya pada jarak ini. 50 meter. Telapak tangan Kincuan berkeringat. Kincuan menahan keinginan untuk menyerang dan menatap harimau hitam itu. Mengaum. 30 meter. Raungan harimau terdengar. Kincuan merasa sedikit pusing. Pada saat ini, harimau hitam berlari dan melompat 15 meter. Memadamkan. Batu di tangan Kincuan terbang keluar. Sasarannya adalah salah satu mata harimau hitam. Harimau hitam mendarat di tanah dan melompat lagi. Kali ini, cukup dekat untuk mencapai Kincuan. Memadamkan. Batu lain terbang keluar. Yang ini beberapa kali lebih cepat dari yang sebelumnya. Ketika batu pertama berjarak kurang dari 5 meter dari harimau hitam, ia menyusul. Dengan baik. Itu langsung mengenai batu pertama. See you. Batu pertama mengeluarkan suara menusuk yang tajam dan melesat dengan kecepatan yang mengerikan. Kecepatan gabungan kedua batu menyebabkan reaksi harimau hitam menjadi kacau. Mengaum. Bola matanya retak. Tidak hanya itu, kekuatan batu itu begitu kuat hingga langsung masuk ke otaknya. Itu mati di tempat. Dengan baik. Harimau hitam itu jatuh di depan Kincuan dan tidak bergerak. Pada saat ini, Kincuan basah kuyuk dan duduk di tanah. Sepertinya dia baik-baik saja, tetapi kenyataannya, itu sangat mendebarkan. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Mengambil risiko berarti melatih orang, terutama dalam situasi hidup dan mati. Namun, satu kegagalan berarti kematian. Oleh karena itu, kebanyakan orang lebih suka tidak mengikuti pelatihan semacam ini. Setelah sekian lama, Kincuan langsung memotong harimau hitam itu dan mengambil tulang, kulit, jantung, kantong empedu, dan penis harimau itu. Dia membungkus mereka dengan kulit harimau hitam dan pergi dengan cepat. Ketika dia kembali ke rumah, hari sudah gelap. Ketika keluarganya mengetahui bahwa Kincuan membunuh harimau seperti itu, ekspresi mereka berubah. Kintua jarang menegur Kincuan. Kali ini, dia memarahi Kincuan. Kali ini, Kincuan sangat patuh. Dia berjanji bahwa tidak akan ada waktu berikutnya. Dia tahu bahwa kakeknya mengkhawatirkannya. Dia menyukai cinta keluarga semacam ini. Kin Feng menghela nafas dan menepuk pundak Kincuan beberapa kali. Hati dan kantong empedu harimau menjadi piring, dan penis harimau diambil oleh paman keempat Kintu. Kulit harimau itu sangat besar, jadi Kincuan memberikannya kepada neneknya untuk dijadikan tempat tidur. Dengan cara ini, akan sangat hangat saat cuaca dingin. Akhirnya, yang tersisa hanyalah tumpukan tulang harimau. Dalam kehidupan sebelumnya, Kincuan adalah Raja Beladiri yang paling menonjol dan termuda dari sekte Dr. Beladiri. Dia sangat mahir dalam seni kedokteran. Selain akupuntur dan obat-obatan, dia juga tahu cara menggunakan makanan obat dan anggur. Dia memiliki banyak resep di benaknya. Untuk memperkuat tubuh dan tulang, yang terbaik adalah sup tulang macan. Lagi pula, dia memiliki tulang harimau di tangannya, yang cukup bagus untuk situasinya saat ini. Melihat hari sudah larut, Kincuan memutuskan untuk pergi ke apotek keesokan harinya untuk membeli jamu dan membuat sup tulang harimau. Benda ini memiliki manfaat besar. Keesokan harinya, dia bertemu dengan Bae Suei. Dalam dua bulan, Bae Suei telah mencapai peringkat ke-6 dari Jalan Beladiri. Dia adalah seorang ahli sejati di Boulder Town. Hanya sedikit orang yang telah mencapai peringkat ke-7 dari Jalan Beladiri. Kakak Bae, kamu semakin cantik. Kincuan berkata dengan gembira. Sekarang keluarga Bae telah berhenti berbicara tentang pertunangan dengan keluarga Ki. Masa depan Bae Suei tidak terbatas. Jika dia bisa menikah dengan kota Nanhai di masa depan. Apakah kamu akan keluar? Tanya Bae Suei. Ayo beli jamu. Kincuan meraih tangan Bae Suei dan pergi. Bae Suei hanya bertanya-tanya mengapa Kincuan berperilaku baik hari ini. Saat dia memikirkannya, dia meraih tangannya. Tanpa sadar, dia mulai merasa tidak normal jika tangannya tidak dipegang oleh Kincuan. Kincuan tertawa. Hari-hari ini, dia melakukan akupuntur setiap dua bulan sekali, empat kali setiap dua bulan. Setiap kali Kincuan dimulai, akan ada beberapa kecelakaan. Dia bahkan tidak sengaja menggigit bibir merah muda Bae Suei. Namun, ketika dia memulai akupuntur yang sebenarnya, ekspresinya sangat serius dan teliti. Pada saat itu, bahkan Bae Suei sepertinya sudah melupakan usia Kincuan. Bab 5. Mereka berdua pergi ke apotek terbesar di kota dan menemukan sekitar 20 jamu yang mereka butuhkan. Mereka semua adalah tumbuhan biasa, jadi mudah bagi mereka untuk mengumpulkan semuanya. Berapa harganya? Kincuan bertanya. Tidak banyak artinya. Merupakan kehormatan bagi kami untuk memiliki Tuan Mudakin dan Nona Bae di sini. Tidak perlu membayar. Pemiliknya melambaikan tangannya dan berkata. Karena itu tidak terlalu berharga, maka tidak perlu berhutang budi padaku. Kincuan tersenyum dan pergi bersama Bae Suei. Pemilik tersenyum dan melihat mereka pergi. Ketika mereka sampai di rumah, Kincuan mulai menyeduh sepenguat tulang harimau. Sebenarnya ada urutan proses pembuatan bir. Jika tidak, beberapa herbal akan saling meniadakan. Hanya jika urutannya benar dan suhunya tepat, barulah efek sup dapat benar-benar menyatu dan bahkan berubah. Ini juga kemampuan sup obat Kincuan. Jika seseorang tidak mengetahui triknya, bahkan jika mereka memiliki resepnya, itu akan sia-sia. Kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kesalahan besar. Tapi sekarang, Kincuan bisa menggandakan efek sup penguat tulang harimau ini. Tulang harimau dari binatang buas dan ramuan normal hanya berguna untuk seniman bela diri tingkat rendah atau seniman bela diri yang meminum sup untuk pertama kalinya. Efek meminum sup lebih dari dua kali akan diabaikan. Eliksir dan sup sudah jenuh. Jika digunakan terlalu banyak, tubuh tidak akan mampu menyerapnya. Atau lebih tepatnya, penyerapannya akan sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Api menyala dan air di dalam panci mendidih. Tulang harimau berada di air mendidih. Ketika air berkurang, air ditambahkan lebih banyak dan sup terus mendidih. Begitu saja, direbus selama 4 jam. Kemudian, 3 herbal ditambahkan. Setengah jam lagi berlalu, dan air di dalam kuali menjadi agak putih. Lebih dari 20 ramuan obat dimasukkan ke dalam kuali dengan interval. Aroma ringan melayang keluar. Aromanya sangat ringan, tapi sangat menarik. Ketika api padam, 8 jam telah berlalu. Langit mulai gelap. Ini benar-benar sup kung fu. Dia mengeluarkan mangkuk dan memberi mereka masing-masing mangkuk. Itu pas, seolah-olah supnya telah diukur secara khusus. Kincuan dan Beisueyi masing-masing mengambil mangkuk. Beisueyi meneguk sedikit sementara Kincuan menahan panasnya dan meminumnya dalam sekali teguk. Aura hangat dengan cepat naik di tubuhnya. Dia merasa sangat hangat sehingga dia hanya ingin berbaring dan tidak bergerak. Kresek. Serangkaian suara retakan tulang yang kecil dan terkonsentrasi bisa terdengar. Tubuhnya sepertinya menjadi sedikit lebih kuat dan lebih simetris. Ini adalah sup yang memperkuat tubuh dan tulang. Itu memiliki efek yang besar pada reaksi otot dan kekuatan tulang. Beisueyi tidak bisa melihat perubahan apapun pada tubuhnya. Dia sangat berbakat, dan tubuhnya sangat proporsional. Oleh karena itu, tidak ada perubahan yang terlihat di permukaan. Dia menutup matanya seperti peri, tenggelam dalam alam yang indah. Wajah cantiknya membawa jejak senyum puas. Kinhai dan yang lainnya tampak lebih kuat. Kultivasi mereka juga meningkat dalam jumlah besar. Manfaat dari sup penguat tulang harimau sangat jelas bagi seniman bela diri di bawah tingkat ketiga dari Marsial Dao. Kincuan berada di puncak peringkat kedua dari jalan bela diri, jadi hanya masalah waktu sebelum dia berhasil menembus peringkat ketiga. Kultivasi Beisueyi tidak meningkat banyak, tetapi manfaat internalnya sangat besar. Kemampuan tempurnya telah meningkat banyak. Terkadang, jika kecepatan reaksi tubuhnya sedikit lebih lambat, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Jika dia sedikit lebih cepat, dia mungkin bisa menghindari serangan. Demikian pula, jika dia sedikit lebih lambat, dia mungkin bisa memberikan pukulan berat pada lawannya. Inilah pentingnya kecepatan reaksi seseorang. Jika kecepatan reaksi seseorang bagus, itu akan sangat membantu tubuh, gerak kaki, dan seni bela diri seseorang. Dalam legenda, ada orang yang mengolah tubuh mereka hingga ekstrim, dan mengembangkan tubuh mereka hingga ekstrim. Sudah sangat larut ketika Beisueyi menyelesaikan perawatan akupunkturnya. Ini adalah kamar Kincuan. Saat ini, Kincuan dan Beisueyi sedang berbaring berdampingan. Dalam hatinya, dia bertanya-tanya apakah ini termasuk berbagi tempat tidur. Mengapa kita tidak beristirahat di sini malam ini? Kata Kincuan. Aku belum pernah melihat anak mesum sepertimu. Beisueyi menoleh dan menatap Kincuan. Keduanya berbaring berdampingan. Ketika Beisueyi menoleh, wajah mereka berjarak kurang dari tiga inci. Kincuan bisa dengan jelas melihat bulu matanya yang indah. Matanya yang indah seperti bintang jatuh, cerah dan murni, membuat Kincuan merasa ingin tenggelam ke dalamnya. Sayang sekali aku tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Aku benar-benar ingin tumbuh beberapa tahun lebih tua. Kincuan tersenyum tak berdaya. Ha! Sudut mulut Beisueyi meringkuk. Senyumnya yang sederhana dan elegan sangat cerah saat ini. Dia menatapnya dengan sedikit feminitas dan berkata, kamu hanya anak kecil, apalagi yang ingin kamu lakukan. Bagaimanapun, Kincuan sudah dewasa. Meskipun Beisueyi baru berusia 16 tahun, perkembangannya lebih baik daripada seorang wanita berusia 20-an. Hatinya terbakar, tetapi tubuhnya tidak merespons. Pada akhirnya, Beisueyi tidak pergi. Dia hanya memperlakukan Kincuan sebagai seorang anak. Tidak peduli seberapa dekat dia dengan Kincuan, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Ketika dia bangun keesokan harinya, Kincuan sedang berbaring di tubuh Beisueyi. Kedua lengannya memeluk dua puncak, dan wajahnya bertumpu pada salah satunya. Air liurnya telah membasahi bagian pakaiannya. Beisueyi memindahkan Kincuan ke bawah dan merapikan pakaiannya. Dia berbalik dan menatap Kincuan. Apakah kamu puas? Tidak, Kincuan terkekeh. Beisueyi pergi, dan Kincuan mengirimnya keluar. Kakak Beisueyi, kemanapun kamu pergi, ingatlah untuk tidak menikah. Kalau tidak, aku harus menghancurkanmu di masa depan. Kincuan berteriak. Beisueyi terhuyung dan hampir jatuh. Dia memelototi Kincuan dengan marah. Keberhasilan kecil dalam senjata tersembunyi sudah cukup untuk saat ini. Tiger Feast telah mencapai kesempurnaan. Adapun rilem kebenaran, itu membutuhkan sedikit keberuntungan dan tidak bisa dipaksakan. Pertarungan dengan Harimau Hitam membuatnya mengerti pentingnya teknik gerakan. Di kehidupan sebelumnya, teknik gerakan adalah hal yang paling dia banggakan. Teknik gerakan ini tidak memiliki level, setidaknya dia tidak tahu. Selain itu, siapapun dapat mempelajarinya, bahkan jika mereka berada di tahap pertama atau ke-10 dari jalan bela diri. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah mencapai level ke-13. Langkah Penyeberangan Dunia Teknik gerakan ini sederhana dan alami. Awalnya sederhana, tetapi sangat praktis. Dikatakan bahwa teknik gerakan ini diciptakan oleh Buddha. Tidak hanya bisa digunakan untuk bepergian, tapi juga bisa digunakan untuk menghindari serangan binatang buas dan binatang iblis. Dengan pengalaman mencapai level ke-13 dari World Crossing Step, mengolahnya sangat mulus. Dia dengan mudah mempelajarinya dan mencapai level ke-2 dalam setengah hari. Tubuh tiran yang luar biasa membuat bakatnya menjadi lebih baik, dan kecepatan kultifasinya berlipat ganda. Semuanya sangat mudah. Ini juga sesuai harapan Kinchuan. Tiga level pertama relatif mudah, tetapi dari level ke-4 dan seterusnya, kesulitannya akan meningkat. Dia membutuhkan kekuatan untuk mendukungnya. Kinchuan menggambar banyak kisi di tanah, dan kemudian melewatinya. Belakangan, dia menempatkan batu-batu besar di beberapa kisi-kisi. Ketika dia lelah, dia duduk di tanah dan mengeluarkan sebuah buku untuk menghitung sembilan istana. Buku ini ditulis oleh Kinchuan di masa lalu. Saat itu, dia menulisnya untuk menipu orang lain dan memberikan penjelasan yang masuk akal untuk dirinya sendiri. Adik Chuan, apa yang kamu teliti lagi? Kin Hai duduk di samping Kinchuan. Langkah penyeberangan dunia, apakah kamu tertarik untuk mempelajarinya? Kinchuan menutup buku itu dan tersenyum. Tentu, sayang sekali otakku tidak bekerja dengan baik. Aku tidak bisa menembus setelah mencapai level kedua. Apalagi aku merasa kekuatannya hanya biasa-biasa saja. Bahkan tidak sebagus gerak kaki dasar, kata Kinchuan sambil menggaruk kepalanya. Kinchuan memiliki kesan yang sangat baik tentang bos generasi ketiga ini. Meskipun bakatnya rata-rata dan karakternya sederhana dan jujur, dia adalah orang yang baik. Mungkin sulit baginya untuk mencapai apapun di tempat yang besar, tetapi di South Sea Bay, bahkan jika itu di South Sea City, Kinchuan memiliki kepercayaan diri untuk memberinya tempat. Kalau begitu, kakak, ikuti aku dan berlatih sebentar. Perhatikan baik-baik, aku akan berjalan sekali. Kinchuan menunjuk ke kisi-kisi di depannya. Sepertiga dari mereka diisi dengan batu. Batu-batu ini ditempatkan pada posisi yang sangat istimewa. Jika seseorang berlari di dalam mereka, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Kinchuan berlari di dalam mereka. Meskipun tidak cepat, itu sangat halus. Ini juga standar yang mampu dilakukan Kinchuan saat ini. Ketika Kinchuan melihat bahwa lari Kinchuan tampaknya sangat sederhana, dia menyadari bahwa setiap kali dia berlari, dia akan berhenti. Seolah-olah dia tidak bisa berlari lebih jauh. Baru kemudian dia menyadari betapa sulitnya bagi Kinchuan untuk berlari. Ini untuk melatih refleks dan koordinasi mata dan tubuhmu. Lari dulu. Oh iya, selama kamu tekun, kamu pasti akan menikmati manfaat yang tak ada habisnya di masa depan. Kinchuan berjinjit dan menepuk bahu Kinhai. Terlepas dari pelatihan yang diperlukan, Kinchuan juga akan pergi berburu ketika dia tidak melakukan apa-apa. Namun, sebagian besar di sekitar Boulder Mountain, dia juga akan pergi memancing dan menghabiskan waktu bersama ayahnya. Keluarga Kinh tidak bisa dianggap sangat kaya, tetapi mereka juga tidak miskin. Mereka juga memiliki bisnis sendiri di kota, tetapi mereka jauh lebih buruk daripada keluarga Bei dan keluarga Qi. Mengenai uang, Kinchuan tidak terlalu menginginkannya. Hal-hal baik tidak bisa dibeli dengan uang. Selama dia punya sedikit uang, itu sudah cukup. Menjelang akhir tahun, Boulder Town dipenuhi dengan suasana gembira. Bulan lalu, Bei Suwei telah menembus ke tahap ketujuh dan dikirim ke keluarga Bei di kota Laut Selatan. Bab 6. Waktu berlalu dengan cepat. Kinchuan selalu merasa waktu berlalu sangat lambat, tetapi dalam sekejap mata, 5 tahun lagi telah berlalu. Tahun ini, dia sudah berusia 14 tahun. Tubuhnya ramping dan auranya alami. Mata dan alisnya sangat indah. Pada usia 14 tahun, dia sudah setinggi orang dewasa. Dia tidak terlihat berotot, tapi dia proporsional. Dalam 5 tahun terakhir, keluarga Kinh paling banyak berubah. Pria tua itu tidak hanya tidak menolak, tetapi dia juga tampak lebih muda. Selain itu, dia telah meningkat lebih jauh, menjadi satu-satunya seniman bela diri tahap ke-8 di Boulder Town. Generasi kedua dan ketiga dari keluarga Kinh juga bekerja dengan baik. Kinhai berusia 20 tahun ini, di puncak peringkat ke-6 dari jalan bela diri. Kinh Jiang juga berada di peringkat ke-6 dari jalan bela diri. Setidaknya setengah dari ini karena Kinchuan. Namun, Kinchuan tidak menonjolkan diri selama 5 tahun ini. Setelah Beisueyi pergi, Kinchuan jarang muncul di depan umum. Bahkan keluarga Kinh tidak mengetahui kultivasi Kinchuan saat ini. Setiap hari, dia akan berkultivasi di rumah atau di Boulder Mountain. Dia akan melatih gerak kakinya, senjata tersembunyi, akupuntur untuk keluarganya, dan membuat sup untuk diminum. Kinchuan tidak sengaja mengejar terobosan di jalan bela diri. Dia selalu membiarkan alam mengambil jalannya. Dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk menerobos penghalang. Manfaatnya adalah yayasannya lebih stabil. Sekarang, dia juga berada di puncak peringkat ke-6 dari jalan bela diri, dan langkah penyeberangan dunianya telah mencapai peringkat ke-8. Senjata tersembunyinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Kekuatannya kuat, dan keterampilan medisnya juga lebih baik. Alasan mengapa Tuan Tua Kin bisa menembus ke peringkat ke-8 dari jalan bela diri juga karena Kinchuan. Keluarga Kin tahu bahwa Kinchuan adalah seorang jenius, bahkan lebih luar biasa dari ayahnya, Kin Feng. Namun, ini juga membuat Tuan Tua Kin khawatir karena ada beberapa hal yang tidak dikatakan oleh siapapun. Jika Kinchuan tidak luar biasa, dia mungkin tinggal di kota Boulder selamanya. Namun, jika dia luar biasa, dia pasti akan mencari ibunya, yang sangat berbahaya. Ada orang lain yang khawatir sekaligus terkejut, dan itu adalah Kin Feng. Ketika dia melihat betapa luar biasa Kinchuan, dia secara alami bahagia, tetapi ketika dia memikirkan, orang-orang itu, dia merasa sedikit pahit. Kesenjangan di antara mereka tidak kecil. Kultifasi Kin Feng lumpuh, jadi Kinchuan tidak bisa hanya mengandalkan keterampilan medisnya. Kecuali dia melampaui tahap ke-10 dari jalan bela diri, dia membutuhkan pil penghubung batu giyok putih. Sayangnya, belum lagi Boulder Town, bahkan South Sea City tidak memiliki pil seperti itu. Namun, Kinchuan yakin bahwa dia dapat memulihkan kultifasi ayahnya. Dia hanya butuh waktu. Meridian Kin Feng telah dipatahkan oleh seseorang, dan bukan hanya satu tempat yang rusak. Ini membuat Kinchuan selalu mengingat ini. Dia harus membalaskan dendam ayahnya, 10 kali, 100 kali lipat. Langit sudah mendekati tengah hari. Kinchuan sedang bermeditasi di gunung. Sekarang klan Kin sangat stabil, dia berencana untuk melihat keluar setelah beberapa waktu. Mungkin dia bisa mengunjungi sekte medis bela diri di masa depan. Dia bertanya-tanya apakah adik laki-lakinya itu sudah menjadi pemimpin sekte medis bela diri. Kakak Chuan, kabar buruk. Kakak dipukuli. Kin Yue berlari sambil terengah-engah. Kinchuan tertegun. Ada sangat sedikit anak muda di Boulder Town yang bisa mengalahkan Kin Hai. Dia sedikit mengernyit, Yuer, apa yang terjadi? Kin Chuan bertanya sambil menarik Kin Yue menuruni gunung. Aku tidak tahu dari mana kelompok orang ini berasal, tetapi ketika mereka melihat kecantikan kakak, mereka berbicara dengan kasar. Kakak sangat marah, jadi mereka mulai berkelahi. Namun, kakak tidak bisa mengalahkan mereka. Kakak Chuan, ayo cepat dan lihat. Kin Yue secara singkat menjelaskan masalah ini. Mereka bukan orang dari Boulder Town. Kin Chuan mempercepat langkahnya. Menyeberangi langkah dunia, dia tidak lambat sama sekali dengan Kin Yue di belakangnya. Iya, mereka sepertinya orang-orang dari South Sea City. Mendengar kata-kata Kin Yue, Kin Chuan merasa itu agak merepotkan, jadi dia meningkatkan kecepatannya. Jika mereka dari South Sea City, mereka tidak akan berani membunuh orang di tempat sekecil itu. Berat, aku menyukai dia hari ini. Apa, tidak puas? Hari ini, aku hanya mematahkan kedua kakimu. Jika Anda masih tidak tahu tempat Anda, apakah Anda yakin saya tidak akan membunuh Anda? Suara dingin terdengar. Bahkan jika kamu membunuhku, aku akan tetap mengatakan hal yang sama. Selama aku masih hidup, tidak ada yang bisa menggertaknya. Kin Hai memelototi pemuda yang berdiri di depannya dengan mata merah. Pemuda ini berusia 18 atau 19 tahun. Matanya panjang dan sipit, dan dia mengeluarkan aura dingin. Hidungnya sangat lurus, tetapi agak bengkok, membuatnya tampak sombong dan sulit diatur. Seorang gadis muda dan cantik menangis sambil memeluk Kin Hai. Dia adalah istri Kin Hai, Yao Yun. Kin Hai menikah setengah tahun yang lalu. Di belakang pemuda berhidung bengkok itu ada tiga pemuda lainnya. Mereka menyilangkan tangan mereka dan memiliki senyum menghina di wajah mereka. Di samping Kin Hai adalah Kin Jiang, Kin Yang, dan bahkan Bei Ye, Bei Hu, dan Ki Tai. Meskipun mereka biasanya berkompetisi, mereka masih sangat kompak jika berhadapan dengan orang luar. Namun, orang-orang dari kota Boulder ini semuanya telah dipukuli. Pada saat ini, masing-masing memiliki hidung berdarah dan wajah bengkak, tetapi mereka semua menatap dengan marah ke sisi yang berlawanan. Di tempat terpencil dan sunyi seperti ini, jadi bagaimana jika aku membunuh seseorang? Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Pemuda berhidung bengkok itu mengulurkan tangannya dan hendak menamparkan kepala Kin Hai. Jangan bunuh dia. Yao Yun mencoba mendorong pemuda berhidung bengkok itu, tetapi kekuatan kecilnya sama sekali tidak berguna. Pemuda berhidung bengkok mengabaikan dorongan Yao Yun dan terus menamparkan kepala Kin Hai. Kin Hai perlahan menutup matanya. Dia tahu bahwa dia akan mati, tetapi dia tidak menyesalinya. Seorang pria tidak bisa meringkuk di depan masalah seperti itu, bahkan jika dia mati. Siu! Suara angin yang tajam terdengar, mengarah ke mata pemuda berhidung bengkok itu. Ekspresi pemuda berhidung bengkok itu berubah. Dia buru-buru mundur dan menggunakan tangannya untuk melindungi wajahnya. Gerakannya sangat cepat, tetapi batu itu masih melewati wajahnya, menyebabkannya berlumuran darah. Matanya melihat ke arah dari mana batu itu berasal dengan kaget. Kin Chuan dan Kin Yue bergegas mendekat. Ekspresi Kin Chuan sangat dingin, dan dia memegang batu di tangannya saat dia berjalan perlahan. Chuan kecil, Kin Hai baru saja selamat dari bencana, dan senyum muncul di wajahnya. Sulit untuk mengatakan apakah itu senyum kepahitan atau kebahagiaan. Kaka, siapa yang memukulmu? Kin Chuan berjongkok dan meraih kaki Kin Hai, menarik dan mengangkatnya. Dia mengeluarkan beberapa jarum emas dan menusuknya. Duduklah sebentar dan beritahu aku siapa yang memukulmu. Kin Hai menatap pemuda berhidung bengkok itu, matanya dipenuhi amarah. Dia menghela nafas dan berkata, kakak tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa melindungi adik iparmu. Kemampuan setiap orang berbeda. Kakak, kamu yang terbaik. Kamu pria sejati. Berat, kamu mencari kematian. Jadi bagaimana jika saya mematahkan kakinya? Pemuda berhidung bengkok itu menyeka darah dari wajahnya dan menatap Kin Chuan dengan matanya yang seperti ular. Percaya atau tidak, aku tidak akan membiarkan kalian meninggalkan Boulder Town. Kin Chuan berdiri dan melemparkan batu di tangannya ke atas dan ke bawah. Mata pemuda berhidung bengkok itu tiba-tiba menyipit, dan dia tanpa sadar mundur selangkah. Sebelumnya, dia tidak bisa mengelak dari jarak sejauh itu. Sekarang dia begitu dekat, jika dia tiba-tiba menyerang, dia tidak tahu apakah dia bisa mengelak. Dari mana orang aneh ini berasal? Dia masih sangat muda, namun senjata tersembunyinya sangat menakutkan. Tuan Mudapan, apa yang harus kita lakukan? Seorang pemuda di belakang pemuda berhidung bengkok juga memiliki ekspresi muram. Brat, kami dari South Sea City. Apakah kamu percaya bahwa seseorang dari keluarga ku dapat menjungkir balikkan kota bouldermu? Pemuda berhidung bengkok itu memutar matanya. Kau mencoba menakutiku, percaya atau tidak, aku akan mengubahmu menjadi mayat dingin sebelum keluargamu datang. Adapun apakah kota boulder akan dibalik, Anda tidak akan dapat melihatnya, kata Kin Chuan dengan senyum menghina. Kami berempat, dan kamu hanya punya satu batu. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan jika kita bertarung bersama? Pemuda di belakang Tuan Mudapan berkata kepada Kin Chuan. Jika kamu mengatakan satu kata lagi, aku tidak keberatan membiarkanmu mencoba batu ini. Juga, apakah menurutmu aku hanya punya satu batu? Apakah pisau terbang masuk hitungan? Setelah mengatakan itu, pisau terbang seperti salju muncul di tangan Kin Chuan yang lain. Itu bersinar dengan cahaya yang dingin. Terkesiap. Tuan Mudapan dan yang lainnya tersentak. Mereka hanya datang ke kota Boulder untuk bersenang-senang di Laut Selatan. Mereka tidak berharap melihat Yao Yun, dan kejahatan di tulang mereka dipicu. Mereka tidak menyangka akan bertemu tulang keras di tempat kecil seperti ini. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita membayarnya? Tuan Mudapan menurunkan kuda-kudanya. Kaki kakakku patah, dan dia mencoba memanfaatkan adik iparku. Bagaimana dengan ini? Patahkan kakimu sendiri. Jika kamu mengebiri dirimu sendiri, kamu tidak perlu mematahkan kakimu. Tentukan pilihanmu, kata Kincuan. Wajah Tuan Mudapan menjadi pucat. Mematahkan kakinya. Seberapa menyakitkan itu? Mengebiri dia lebih buruk daripada membunuhnya. Jangan pergi terlalu jauh, kita bisa membayar lebih. Tubuh Tuan Mudapan sedikit gemetar. Kami tidak membutuhkan uang sebanyak itu. Saya akan menghitung sampai tiga. Jika Anda tidak memilih, saya akan membantu Anda. Jika ada yang berani melawan, saya berjanji akan mengebiri mereka semua. Suara dingin Kincuan membuat ketiganya menyerah pada gagasan untuk menyergapnya. Tuan Mudayan, kami mengaku kalah hari ini. Ayo, patahkan kakiku. Tuan Mudapan tidak mampu mengambil risiko. Pria di belakangnya mengatupkan giginya dan meninju kedua kaki Tuan Mudapan. Retak, retak. Tuan Mudapan mengatupkan giginya. Bibirnya patah, dan wajahnya sangat pucat. Keringat dingin mengalir di wajahnya, membasahi pakaiannya. Bisakah kita pergi sekarang? Tuan Mudapan berkata dengan suara serak dan menyakitkan. Tentu, sebelum saya pergi, saya akan memberi Anda semua nasihat. Anda harus mengarahkan kebencian Anda kepada saya. Jika sesuatu terjadi pada mereka sebelum saya masih bisa bertarung, saya akan menjadi mimpi buruk Anda. Saya akan memberi tahu Anda semua apa itu berarti menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Setelah mengatakan itu, Kincuan bahkan tidak melirik mereka. Sebagai gantinya, dia membawa beberapa belat dan memasangnya ke Kinhai. Bab 7. Kaki Kinhai pulih dengan sangat cepat. Dengan akupuntur dan obat khusus Kincuan, dia akan bisa berjalan-jalan dalam waktu seminggu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Kota Laut Selatan. South Sea City adalah raksasa bagi Boulder Town. Perbedaan wilayah jauh lebih besar, dan perbedaan kekuatan bahkan lebih besar. Tuan Muda Pandan yang lainnya hanya berada di puncak peringkat ke-6 dari Jalan Beladiri. Mereka berani melakukan apapun yang mereka inginkan di Boulder Town karena latar belakang keluarga mereka. Di tempat kecil seperti ini, bahkan jika mereka menindas anak-anak dari beberapa keluarga, mereka tidak akan berani melakukan apapun untuk bertahan hidup. Ada banyak kota dan desa di sekitar South Sea City. Tuan Muda Pandan yang lainnya keluar untuk menyakiti banyak orang, tapi kali ini, mereka menderita kerugian besar di kota Boulder. Keluarga Pan South Sea City dianggap sebagai keluarga besar. Meskipun bukan yang teratas, ia memiliki orang, uang, wajah, dan kekuatan. Pan Yongshan, kepala keluarga Pan, memasang ekspresi marah. Dia memandang putranya yang berbaring di tempat tidur dengan kaki digantung. Dia berusia sekitar 60 tahun, tetapi karena kultivasinya yang baik, dia tampak seperti berusia 40-an. Dia tinggi dan memiliki alis yang kuat. Menjadi kepala keluarga, dia bukan orang idiot. Ditambah lagi, keluarga Pan tidak berada di puncak kota South Sea, jadi dia selalu berhati-hati. Dia tahu apa yang terjadi pada putranya. Dia marah atas tindakan putranya, marah karena dia tidak memenuhi harapannya. Namun, melihat anaknya dipukuli seperti ini juga membuat hatinya sakit. Orang-orang seperti ini, mereka sangat pemaaf terhadap diri mereka sendiri, tetapi mereka lebih keras terhadap orang lain. Putranya telah mematahkan kaki orang lain dan ingin membunuh seseorang. Dia hanya marah, tetapi dia tidak merasa bahwa itu adalah dosa. Namun, kaki putranya dipatahkan oleh seseorang dari kota. Ini membuatnya sangat marah, dan dia tidak bisa menerimanya. Ayah, biarkan aku pergi. Aku akan membunuh seluruh keluarganya, kata seorang pemuda yang kuat dengan dingin. Ayah, dia memiliki senjata tersembunyi yang bagus. Aku tidak bisa menghindarinya dari jarak 100 meter, dan dia baru berusia 14 atau 15 tahun. Dia bahkan mengatakan bahwa kecuali kita membuatnya menghilang terlebih dahulu, itu akan merepotkan, Tuan Muda Pandi katakan. Dia pernah mendengar putranya menyebutkan senjata tersembunyi sebelumnya. Meskipun putranya mengatakan itu kuat, dia tidak benar-benar mengingatnya. Namun, putranya mengatakannya lagi, jadi dia harus menanggapinya dengan serius. Dia benar-benar tidak mau menyerah begitu saja. Jika itu adalah keturunan dari keluarga kelas 1 di South Sea City yang mematahkan kaki putranya, dia dapat menanggungnya, dan dia bahkan dapat meyakinkan dirinya sendiri sebaliknya. Namun, seseorang dari kota kecil yang kakinya patah. Menderita, sebuah pisau menusuk jantungnya. Pada saat ini, Pan Yongshan akhirnya mengerti apa artinya bertahan. Hatinya jelas dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia merasa semudah membalikkan tangannya untuk membunuh pihak lain. Namun, dalam keadaan seperti itu, dia harus bertahan. Ini adalah perasaan bertahan yang sebenarnya. Pan Yongshan bukan anak kecil. Dia memikirkannya dan berkata, tanpa izin saya, tidak ada yang diizinkan pindah. Saya akan pergi dan berdiskusi dengan keluarga Yan. Kincuan juga menyadari bahayanya. Sepertinya dia harus mempercepat kultivasinya. Dia sekarang berada di lingkaran besar tahap ke-6 dari Marsial Dao. Meskipun tahap ke-6 dari Marsial Dao dan tahap ke-7 dari Marsial Dao adalah batas air, dia masih bisa dengan mudah membunuh seniman bela diri tahap ke-7. Tubuh tiran yang luar biasa ditambah dengan pisau terbang dan langkah penyeberangan dunia sangat kuat, tetapi bagaimanapun juga, itu juga membutuhkan kekuatan sebagai fondasi. Senjata tersembunyi tidak maha kuasa. Ada banyak cara untuk menangani senjata tersembunyi, dan selama itu dekat, senjata tersembunyi akan dibatasi. Matahari terbit di timur. Kincuan sudah berdiri di puncak gunung Boulder, menghadap ke timur. Dia perlahan menarik dan menghembuskan napas, perlahan menghirup dan menghembuskan napas selama seperempat jam penuh. Menghembuskan napas perlahan, itu juga setengah seperempat jam. Kebenaran luar biasa dalam tubuhnya mengalir melalui meridiannya, menempas setiap meridian, setiap organ, setiap tulang. Kincuan membuka matanya, mengeluarkan botol porselen kecil, dan menuangkan pil seputih salju. Pil akumulasi ki. Kelas rendah, secara permanen meningkatkan suan ki sebesar 1%. Jenis pil akumulasi ki yang sama hanya bisa diminum tiga kali. Pil semacam ini sebenarnya nilainya kecil. Kebanyakan orang hanya akan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan mereka sebesar 1%, tetapi Kincuan berbeda. Dia selalu menerobos dengan gantung diri saat air sudah penuh, tapi terkadang saat sudah penuh, tidak bisa diisi, dan tentu saja tidak akan meluap. Hanya ketika air sudah penuh dia akan menerobos, dan jika tidak meluap, dia tidak akan bisa menerobos. Kecuali jika Kincuan menerobos dengan paksa, tetapi Kincuan selalu bersikeras pada metode alami untuk menerobos ini. Metode kultivasi ini bagus, tetapi sangat sedikit orang yang bertahan. Rata-rata, ada kurang dari 1 dari 100 ribu seniman bela diri. Jelas, selama seseorang menerobos dengan paksa, kekuatan seseorang akan meningkat pesat. Jika seseorang beruntung, itu akan terjadi besok, 10 hari, atau bahkan setengah bulan. Jika seseorang tidak beruntung, itu akan memakan waktu 3-5 bulan atau bahkan 3-5 tahun. Semakin tinggi ranah, semakin sulit. Metode ini juga digunakan untuk membangun fondasi yang baik, dan pada dasarnya tidak ada yang menggunakannya setelah seni bela diri tahap ke-10. Kincuan telah menyempurnakan tahap ke-6 dari Marcial Dao. Dia sudah kenyang, dan Suan Ki di tubuhnya 100%. Selama dia meminum pil akumulasi Ki, dia bisa menerobos. Selain itu, itu untuk meningkatkan Suan Ki, dan itu adalah metode menerobos dengan cara gantung diri. Jika bukan karena situasi khusus, Kincuan tidak ingin menggunakan metode ini. Dengan baik. Sesuatu didantiannya sepertinya terbuka, dan kebenaran yang menakjubkan di tubuhnya berlipat ganda. Awe Inspiring Riteus Nes yang melonjak seperti kuda liar, kuat dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Tahap ke-7 dari Marcial Dao. Kincuan tenggelam dalam perubahan di tubuhnya, dengan hati-hati merasakan perubahan di tubuhnya, seolah ingin mengingat proses perubahan itu. Dia perlahan membuka matanya, dan dunia sepertinya menjadi lebih dingin. Perasaan peningkatan kekuatan sangat bagus, dan tubuhnya menjadi lebih ringan dan lebih gesit. Hem, bau apa ini? Melihat ke bawah, dia tidak tahu kapan ada lapisan minyak hitam keabu-abuan di tubuhnya, dan baunya amis. Apakah ini perubahan meridian dan pembersihan sum-sum? Atau pergantian tulang dan pemotongan rambut? Dia tidak terlalu peduli, dan langsung berlari menuruni gunung untuk mandi dan berganti pakaian. Pori-pori seluruh tubuhnya tampak terbuka, dan dia perlahan bisa menyerapki langit dan bumi. Ketika keberuntungan datang, tidak ada yang bisa menghentikannya. The Meridian Cleansing and Overwhelming Tyrant Body sebenarnya bisa mencapai situasi seperti itu. Dia perlahan bisa berkultivasi sendiri, dan secara otomatis menyerapki langit dan bumi dan mengubahnya menjadi kebenaran yang menginspirasi. Meskipun sangat lambat, kurang dari 1% dari kultivasi normal, kilangit dan bumi lebih murni, dan akumulasinya dari waktu ke waktu tidak bisa diremehkan. Selain itu, dia juga tahu bahwa beberapa tempat khusus memiliki kilangit dan bumi khusus yang tidak dapat diserap oleh kultivasi normal, dan sepertinya metodenya dapat berhasil. Pembersihan Meridian dan pembersihan Meridian adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui dengan keberuntungan. Itu menghilangkan kotoran di dalam tubuh, dan membuat tubuh lebih cocok untuk kultivasi. Jika orang biasa bisa melakukannya sekali, mereka juga akan menjadi jenius. Ini adalah kesempatan yang bagus. Tubuhnya ringan, dan pikirannya jernih. Perasaan ini sangat nyaman. Tahap ke-7 dari Marsial Pat memang merupakan das, dan itu jauh lebih kuat dari tahap ke-6. Di kota Boulder, pada dasarnya tidak ada orang yang bisa menandinginya, tapi masih ada kota Laut Selatan, jadi Kincuan tidak berani lengah. Mematahkan kaki Tuan Mudapan bisa menjadi masalah besar, tetapi pada saat yang sama, itu juga bisa menjadi masalah kecil. Kincuan melakukan ini untuk berjaga-jaga, jadi dia bersiap untuk menerobos ke level 7. Pertempuran sebelumnya juga membuat Kincuan terkenal. Semua orang tahu bahwa Kincuan telah berlatih senjata tersembunyi. Bahkan seorang seniman bela diri di puncak tahap ke-6 dari jalan bela diri tidak bisa melawan. Banyak orang pergi ke keluarga Kin untuk melamar, ingin menikahkan putri mereka dengan Kincuan. Empat belas belum tua, tetapi Kincuan tampak seperti berusia 18 atau 19 tahun. Bukan karena dia terlihat tua, tapi persona, tinggi, dan temperamen seperti itu. Putri ketiga keluarga Ki, Ki Yunying, adalah salah satu dari mereka yang melamar. Ki Yunying berusia 17 tahun-tahun ini, dan dia ramping dan anggun. Meskipun dia tidak seanggun Beisuei, dia masih cantik langka. Rambutnya diikat ekor kuda, dan kakinya panjang dan ramping. Pinggangnya ramping, tapi payudaranya belum sepenuhnya berkembang. Dia memiliki mata phoenix dan alis tipis, memberinya udara heroik. Di kota Boulder, dia adalah gadis tercantuk selain Beisuei. Dia tiga tahun lebih tua dari Kincuan, dan dia cocok dengan pepatah, seorang wanita yang tiga tahun lebih tua dapat memeluk batu bata emas. Kincuan menolak, dia tidak ingin menikah, dan dia baru berusia 14 tahun. Terlebih lagi, jika dia ingin menikahi seseorang, itu adalah kakak Beisuei. Penolakan Kincuan membuat Kiyunying sangat tidak senang. Dia adalah putri dari kota Boulder, dan meskipun dia tidak secantik Beisuei, masih ada jarak beberapa tahun di antara mereka. Selain itu, Beisuei telah pergi selama 5 tahun, jadi dia adalah gadis tercantuk di kota Boulder. Gadis-gadis cantik semuanya bangga, dan dia berbakat. Dia sudah berada di puncak tahap ke-6 dari jalan bela diri pada usia 17. Dia adalah kebanggaan keluarga Ki, dan selama dia mencapai tahap ke-7 dari jalan bela diri sebelum berusia 18 tahun, dia bisa pergi ke kota Baili dan bergabung dengan kekuatan yang lebih baik untuk terus berkultivasi. Dia ditakdirkan untuk memiliki masa depan yang cerah. Kincuan, keluar. Kincuan sedang mempelajari teknik bela diri, dan dia bingung ketika mendengar teriakan itu. Namun, dia masih berjalan keluar dan bingung saat melihat Kiyunying. Apa masalahnya? Kincuan tidak mengerti. Ada apa denganku? Kenapa kamu menolak bertunangan denganku? Kiyunying menatap Kincuan dengan marah. Kincuan tercengang, dan dia mengerti. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, Kamu bagus, tapi aku suka yang lebih tua. Dengan cara ini, anakku tidak akan kelaparan. Bab 8 Kiyunying benar-benar terpana. Dia telah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat seseorang yang begitu tidak tahu malu. Dia menatap Kincuan dengan wajah merah. Kamu bajingan, huligan bau, kamu tidak punya selera. Kincuan merasakan sakit kepala datang, tapi dia masih sangat serius. Dia berkata dengan sangat hati-hati, syarat lainnya baik-baik saja, tetapi harus besar. Dengan begitu, susunya akan cukup. Kamu bajingan besar, Kiyunying lari dengan marah. Kincuan tidak mengambil hati masalah ini. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di crossing world step setiap hari. Sangat sulit bagi kekuatannya untuk meningkat pesat dalam waktu singkat. Dia ingin meningkatkan crossing world step lagi. Kombinasi gerak kaki dan senjata tersembunyi akan memiliki efek yang tidak terduga. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Beisuei sekarang. Kincuan menemukan bahwa dia sangat merindukannya. Dia sudah berusia 14 tahun, dan Beisuei berusia 22 tahun ini. Dengan kultivasinya pada tahap ketujuh dari jalan bela diri, Kincuan merasa sudah waktunya baginya untuk pergi ke kota South Sea. Ketika dia melampaui tahap ke-10 dari jalan bela diri, dia akan kembali untuk membantu ayahnya pulih. Sebulan berlalu dengan cepat, Kincuan tidak tahu apakah orang-orang dari kota South Sea akan datang mencarinya, tetapi dia memutuskan untuk pergi ke kota South Sea. Kakeknya sudah berada di tahap ke-8 dari jalan bela diri. Bahkan jika orang-orang dari kota South Sea datang, dia akan mampu menekan mereka dalam situasi biasa. Ketika kamu sampai di kota South Sea, pergi ke perusahaan perdagangan keluarga Kin untuk menemukan bibimu. Tuan Tua Kin berkata, Pada saat ini, Kincuan ingat bahwa dia sepertinya memiliki seorang bibi yang belum pernah dia temui. Kota Laut Selatan memasuki kota South Sea membuat mata Kincuan berbinar. Bagaimanapun, dia telah tinggal di kota Boulder selama 14 tahun dan terbiasa dengan lingkungan desa. Melihat kota yang ramai lagi sangat mengejutkan. Itu sedikit akrab dan nostalgia. Jalan batu yang lebar dan datar itu lebarnya lebih dari 50 meter. Semuanya diaspal dengan marmer dan sangat mulus. Di mata Kincuan, kota South Sea sebenarnya hanya bisa dianggap sebagai kota kecil. Tapi sekarang, dia merasa itu spektakuler. Hanya tembok kota yang tinggi dan trotoar marmer yang menghabiskan banyak tenaga dan uang. Paviliun di pinggir jalan, rumah bangsawan yang sederhana dan bermartabat, dan restoran mewah semuanya tampak sangat mewah. Ada jalan di kedua sisi jalan utama, yang sedikit lebih sempit dari jalan utama. Ada toko-toko dan asosiasi pedagang di kedua sisi jalan, dan jalan-jalan itu ramai dengan orang-orang, masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Ada berbagai macam gerbong di tengah jalan, dan ada juga beberapa gerbong binatang. Mereka semua adalah binatang yang kuat dan lembut, dan kereta binatang ini umumnya adalah kereta yang berat. Kincuan tidak panik, dia mengikuti kerumunan dan melihat sekeliling dengan gembira, seolah dia ingin tahu tentang segalanya. Namun, tidak ada yang bisa memahami perasaannya yang sebenarnya. Seekor kerbau sepanjang 5 meter sedang menarik sebuah truk besar. Kecepatannya tidak cepat, tetapi memiliki daya tahan yang hebat, kekuatan yang hebat, dan temperamen yang jinak. Ini juga merupakan hewan yang paling umum digunakan untuk kendaraan berat. Perusahaan dagang keluarga Kin. Kincuan memanggil kereta untuk pergi. Awalnya, dia takut tidak dapat menemukan kusir, tetapi dia tidak menyangka kusir akan langsung membawa Kincuan ke gerbong tanpa bertanya. Satu jam kemudian, gerbong berhenti. Kincuan membayar uang itu dan berjalan turun. Dia melihat papan nama dengan kata-kata, Asosiasi Pedagang Keluarga Kin tertulis di atasnya. Toko itu tidak besar. Ini adalah bisnis keluarga Kin di kota Bailey. Kenapa Bibi belum pulang? Dengan ragu, Kincuan masuk. Asosiasi Pedagang biasanya memiliki toko di depan untuk penjualan eceran atau masal. Pada saat yang sama, mereka juga akan menerima barang. Di belakang, ada halaman yang luas. Asosiasi Pedagang Keluarga Kin terutama berurusan dengan tanaman obat. Ada tiga asisten di toko, dan mereka menyapa beberapa pelanggan. Salah satu dari mereka melihat Kincuan dan berjalan sambil tersenyum. Tuan Muda, ada yang bisa saya bantu? Asisten itu bertanya dengan sopan. Saya mencari Nona King-King, apakah dia ada di sini? Kincuan bertanya. Bibinya adalah anak bungsu dari kakeknya, dan dia seharusnya berusia 25 tahun-tahun ini. Dia juga belum menikah. Asisten tidak dapat mengetahui usia sebenarnya Kincuan, tetapi dia merasa memiliki aura yang luar biasa. Dia memikirkannya dan menganggup, tunggu, aku akan pergi dan memberitahunya. Asisten tidak takut seseorang akan datang dan membuat masalah di sini. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar. Kincuan telah melakukan banyak penelitian tentang langkah kaki. Langkah kakinya ringan dan lambat, dan suaranya seimbang. Kontrolnya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dia ahli. Ketika Kincuan melihat wanita itu, dia langsung yakin bahwa dia adalah bibinya. Wanita itu juga terpanah saat melihat Kincuan. Dia telah melihat ibu Kincuan, jadi dia yakin dengan identitas Kincuan, karena mereka terlihat sangat mirip. Dia telah melihat ibu Kincuan dan Kincuan saat masih bayi. Tante, Kincuan menyapa. Wanita itu tinggi dan ramping. Dia sangat cantik dan memiliki aura damai tentang dirinya. Kamu Kincuan, mata indah wanita itu berbinar. Ya, Bibi, kamu sangat cantik. Kincuan terkekeh. Kamu sudah dewasa, tapi mulutmu cukup manis. Bagaimana kabar kakekmu dan yang lainnya? Ya, bagaimana dengan ayahmu? Ya, itu senyum yang sangat nakal. Ayo, mari kita bicara di belakang. Kincu menarik Kincuan menuju halaman belakang. Halaman belakang sangat besar dan ada banyak atap terbuka dan rumah di sekitarnya. Ada juga pavilion tiga lantai. Saat ini, ada belasan pekerja bongkar muat jamu. Bibi, mengapa kamu tidak pulang selama bertahun-tahun? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Awalnya saya sibuk, tapi saya tidak punya muka untuk kembali. Kembali hanya akan membuat keluarga Kinc kehilangan muka, kata King King dengan santai. Ah, apa yang terjadi? Kincuan bahkan lebih penasaran. Oh, apakah kamu memaksa anak dari keluarga Pan itu untuk mematahkan kakinya sendiri? King King bertanya dengan rasa ingin tahu. Bibi, bagaimana kamu tahu? Kincuan tidak menyangka bibinya mengetahui hal ini. Sepertinya bibinya selalu memperhatikan situasi di Boulder Town. Hampir semua keluarga kultifasi di South Sea City tahu bahwa keluarga Pan adalah keluarga terkenal di South Sea City. Bahkan anak muda di South Sea City ingin memberimu pelajaran. Kincuan juga tidak menyangka ini akan terjadi. Jika itu hanya orang muda, dia tidak akan takut. Sejujurnya, dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Dia hanya memikirkannya di dalam hatinya. Penting untuk bersikap rendah hati. Jika ada pria yang juga bertemu secara kebetulan, dia belum tentu kalah darinya. Kalau begitu aku percaya padamu. Kincuan tersenyum. Melihat ekspresimu, aku percaya padamu. Kamu benar-benar menyembunyikannya dengan baik, mencapai tahap ketujuh dari jalan bela diri pada usia 14. Bahkan para jenius muda di sini tidak bisa dibandingkan denganmu. Sayangnya, mereka tidak tahu dan bahkan memanggil anak keluarga Pan berkepala babi. He he, aku menggunakan tipuan. Idiot itu membuatku takut. Dia sebenarnya tidak sekuat itu. Kincuan juga sangat ingin tahu tentang bibinya. Dia bisa melihat kekuatannya, yang berarti kekuatannya setidaknya berada di tahap kedelapan dari jalan bela diri, atau bahkan lebih tinggi. Mulut King-King meringkuk dengan indah. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi wajahnya menunjukkan senyum bahagia. Dia menganggup dan berkata, ayo pergi, aku akan mengajakmu makan sesuatu yang enak. Ola masakan kekaisaran. Ini adalah tempat di mana King-King membawa kincuan. Nama itu sangat bagus, dan juga sangat berkelas. Apalagi fasilitas di sini juga sangat bagus. Itu tidak mewah, tapi sangat megah. Ada banyak keindahan di South Sea City. Alasan utamanya adalah karena lingkungan di sini. Selain itu, pakaian di sini lebih modis daripada di kota Boulder, menampilkan sosok cantik mereka. Dari jauh, itu benar-benar sekelompok wanita cantik. Yah, apakah mereka cantik? King-King tersenyum. Mereka cantik, tapi jauh lebih rendah dibandingkan dengan bibi. Kincuan mengatakan yang sebenarnya, King-King memang sangat cantik. Bocah bau, mulutmu cukup manis. Ceritakan padaku tentang perasaan melihat keindahan. King-King tampaknya sangat senang. Sebenarnya, kebanyakan pria hanya melihat keindahan. Kemampuan setiap orang terbatas, dan bahkan jika semuanya diberikan kepada mereka, mereka tidak akan dapat menikmatinya. Oleh karena itu, efek terbesar dari melihat keindahan adalah menyejukkan mata, menenangkan pikiran, menumbuhkan karakter seseorang, menghilangkan stres, dan meningkatkan moralitas seseorang. Pemandangan atau keindahan semuanya baik. Semua orang menyukai keindahan. Melihat keindahan, tidak peduli apakah itu orangnya atau pemandangannya, mereka akan merasa lebih baik. Bukankah itu cukup? Kincuan mengangguk seperti seorang ahli. Haha, kamu punya beberapa ide. Jika melihat kecantikan dapat meningkatkan moralitas seseorang, menenangkan pikiran, menenangkan mata, dan menenangkan pikiran, bukankah itu akan membuat seseorang abadi? Suaranya anggun, dewasa, dan memiliki daya tarik tertentu. Itu berbeda dari milik Beisuei. Suara Beisuei adalah dunia lain, tapi suaranya membuat hati seseorang mati rasa. Wanita ini memiliki sosok yang menggerahkan, dan memancarkan perasaan wanita muda yang sudah menikah. Sosoknya sangat montok, dan payudaranya sebanding dengan payudara Beisuei. Kakinya panjang dan ramping, dan ketika dia berdiri di sana, pinggangnya ramping seperti ular, dan bokongnya bulat sempurna. Lehernya ramping dan putih seperti giyok, dan itu sangat seksi. Wanita seperti itu memiliki penampilan yang sangat bermartabat. Matanya yang indah berwarna hitam pekat, seperti batu permata hitam yang paling indah. Hidungnya kecil dan lurus, seolah-olah telah dipahat dengan cermat. Bibir cerinya sangat tipis, dan melengkung membentuk lengkungan yang sangat seksi. Pada saat ini, dia sedang menatap kincuan sambil tersenyum. Bocah cilik, aku ingin tahu apakah aku bisa menjadi pemandanganmu, menenangkan mata, menenangkan pikiran, dan menenangkan pikiran. Wanita itu tersenyum tipis, dan dia memancarkan pesona yang tak terbatas. Cantik, sebenarnya ada yang cantik. Kamu benar-benar layak disebut cantik tiada taraf. Kincuan menganggupkan kepalanya. Haha, King King, siapa dia? Menarik sekali. Wanita itu akhirnya berbicara dengan King King. Bab 9. Oh, apakah dia yang memaksa Panlei mematahkan kakinya? Wanita itu bertanya dengan heran. Saya kira demikian. King King tersenyum. Ayo pergi, kamarnya sudah siap. Biarkan aku mentraktirmu hari ini, kata wanita itu. Itu tidak akan berhasil. Aku merawat adik laki-laki ini. Kamu hanya mengambil keuntungan darinya. Baiklah, kita saudara perempuan tidak perlu bersikap sopan, kata wanita itu sambil menarik King King ke dalam. Saat memasuki lantai 2, pemandangan semakin berubah. Sebenarnya ada jembatan kecil di atas sungai yang mengalir, pemandangan burung yang indah dan bunga yang harum. Desain tempat ini sangat unik. Semua pelayan berpakaian dengan warna yang sama, sangat klasik. Penampilan mereka semua di atas rata-rata, dan temperamen mereka bahkan lebih baik. Tempat ini sangat ketat, bukan tempat untuk asmara. Ola masakan kekaisaran sangat mahal. Lingkungannya unik, dan memiliki keunggulan uniknya sendiri. Oleh karena itu, ada aliran pelanggan yang tak ada habisnya, semuanya adalah orang kaya. Mereka berjalan sepanjang jalan ke lantai atas. Ini adalah posisi terbaik, dan juga ruang pribadi wanita. Biasanya, orang tidak diizinkan naik ke lantai ini. Posisinya sangat bagus, dan mereka bisa melihat kota laut selatan yang luas di luar. Adik kecil, apa yang kamu makan hari ini? Wanita itu memandang kincuan. Ini tidak kecil lagi, ini sangat besar. Bisakah kamu menyebutnya dengan nama lain? Kincuan berkata dengan sangat serius. Matanya yang jernih memiliki pesona yang tak terlukiskan bagi wanita. Kata-kata kincuan memiliki arti ganda, tetapi ekspresinya sangat serius. Wanita itu memelototinya. Dia benar-benar genit, menyebabkan kincuan tersipu. Wanita itu tersenyum, Tuan Mudakin, apa yang kamu makan? Kamu punya masakan obat di sini. Kincuan membalik-balik menu. Dia tidak menyangka kebanyakan dari mereka adalah masakan obat. Dia ahli dalam bidang ini, dan dia memiliki banyak resep masakan obat di tangannya. Spesialisasi kami adalah masakan obat. Ini juga mengapa kami bisa bersaing dengan begitu banyak restoran. Wanita itu mengangguk. Permaisuri Kian, beri aku apa saja. Dia tidak tahu harus memilih apa. Bagaimanapun, semuanya di sini enak. Kata King King. Bagaimana dengan sup tulang harimau? Permaisuri Kian bertanya sambil tersenyum. Kincuan berusia 14 tahun. Meski tubuhnya masih berkembang, pada dasarnya dia telah mencapai standar orang dewasa. Sebelumnya, Little Bird telah mengembangkan yang terbaik. Mungkin karena kemampuan Mighty Tyrant Body berlipat ganda, dan kemampuan itu juga berlipat ganda, jadi dia akan lebih besar. Baiklah, Kincuan mengangguk. Nak, ini tidak cocok untukmu minum ini sekarang. Kamu bisa meminumnya ketika kamu memiliki seorang wanita di masa depan, kata King King dengan tajam. Dia bahkan menatap permaisuri Kian. Permaisuri Kian terkikik dan bertepuk tangan. Dia memanggil seorang pelayan dan memesan beberapa hidangan. Masakan obat disajikan dengan sangat cepat. Tidak hanya memperkuat tubuh, tapi juga enak. Keterampilan kulinernya sangat bagus. Bahkan Kincuan sedikit mengangguk dan memuji. Tidak buruk. Itu berarti kamu tidak puas. Permaisuri Kian tersenyum pada Kincuan. Bagaimana dengan ini? Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan membuatnya untukmu sekali, kata Kincuan. Permaisuri Kian terdiam. Apa maksudmu? Membuatnya untukmu sekali. Setelah kembali ke bisnis keluarga Kin, Kincuan pergi melihat jamu. Kebanyakan dari mereka adalah ramuan biasa, tapi ada beberapa yang bagus. Herbal yang digunakan di Imperial Cuisin Hall adalah yang terbaik dalam bisnis keluarga Kin. Pada tahap ketujuh dari jalan bela diri, dia bisa menyempurnakan pil tingkat terendah. Bisnis keluarga Kin juga memiliki jamu, tetapi dia tidak memiliki kuali. Selain itu, dia tidak terbiasa dengan lingkungan di sini, jadi dia harus menunggu. Kincuan tidak tahu kultifasi bibinya, dan mengapa dia tidak memiliki wajah untuk kembali ke kota Boulder. Tetapi ketika dia bertanya kepada bibinya, dia tidak mau mengatakannya. Kincuan, yang tidak punya pekerjaan lain, memutuskan untuk keluar dan melihat-lihat. Ngomong-ngomong, aku mungkin perlu membeli senjata. Meskipun ada senjata tersembunyi, mereka terlalu beracun. Aku akan membeli pedang dulu. Dalam kehidupan sebelumnya, Kincuan menggunakan pedang. Jalan ini sangat ramai. Ada terlalu banyak jalan di kota South Sea, dan setiap jalan sangat panjang. Jalan yang dilalui Kincuan adalah jalan tempat bisnis keluarga Kin berada. Setelah berjalan beberapa ratus meter, dia melihat sebuah toko senjata. Tampaknya skalanya lumayan, jadi dia langsung masuk. Deretan rak senjata tertata rapi, dan senjata juga dibagi ke dalam kategori yang berbeda. Pedang, tombak, pedang, tongkat, kapak, kapak, cambuk, trisula, palu, kait, cincin, busur, panah, tombak, duri. Ada lusinan jenis, tetapi kebanyakan dari mereka biasa digunakan. Ada sangat sedikit senjata yang tidak populer, dan nilainya tidak tinggi. Lagi pula, permintaan mereka terlalu rendah. Tiba-tiba, beberapa orang berjalan mendekat. Melihat orang-orang ini, Kincuan memikirkan pepatah, musuh akan selalu bertemu jika mereka bukan musuh. Yang berjalan di tengah adalah Tuan Muda Panlei. Di sekelilingnya ada lima pemuda berpakaian mewah. Tuan Muda Yan ada di antara mereka. Mata Panlei dipenuhi dengan kebencian. Kincuan telah menyebabkan dia kehilangan seluruh wajahnya. Sekarang, dia bahkan menjadi aib bagi generasi muda South Sea City. Ini adalah kota South Sea, jadi dia tidak takut pada Kincuan. Aku tidak menyangka kamu akan benar-benar datang ke kota South Sea. Ini menyelamatkanku dari kesulitan mencarimu. Dia udik desa yang memaksamu mematahkan kakinya. Seorang pemuda di samping Panlei bertanya dengan acuh-ta'acuh, nadanya dipenuhi dengan penghinaan. Kincuan melirik pemuda ini, dia seharusnya berusia sekitar 20 tahun, dan dia memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Dari nadanya, orang bisa tahu bahwa Panlei adalah pesuruhnya. Burung dari bulu berkumpul bersama. Orang-orang dari jenis yang berbeda tidak akan bisa buang air kecil di pot yang sama. Jadi, Kincuan tidak memiliki kesan yang baik tentang pemuda ini. Itu dia. Namun, aku takut dengan belati terbangnya terakhir kali. Hari ini, aku ingin menantangnya. Panlei ingin mengalahkan Kincuan dan mendapatkan kembali wajahnya yang hilang. Aku ingin menantangmu. Apakah kamu berani? Mata Panlei merah. Periode waktu ini terlalu menyiksa. Tantangan, aku sudah kalah darimu. Apakah itu berarti semua orang ingin menantang saya? Bukankah saya harus bekerja sendiri sampai mati. Kincuan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Karena dia tidak memiliki kesan yang baik tentang orang-orang ini, dia tidak perlu bersikap sopan. Meskipun orang-orang ini cukup kuat, sebagian besar dari mereka telah menjalani mandi obat dan pengerasan tubuh. Beberapa bahkan meminum pil obat untuk mencapai level ini. Beberapa pemuda berusia sekitar 20 tahun. Setiap dari mereka memiliki ekspresi arogan di wajah mereka, rasa superioritas tertulis di seluruh wajah mereka. Klan besar kota South Sea telah ada selama lebih dari 300 tahun, dengan beberapa generasi sejarah di belakang mereka. Orang-orang ini tidak lebih dari hama di klan mereka. Jika itu mereka, klan mereka pasti sudah lama tamat. Kamu, kamu. Setelah mengatakan itu, dia menghunus pedangnya dan mengeluarkan perisai besar, yang dia gunakan untuk menutupi dirinya sepenuhnya. Kincuan mengerutkan kening saat dia melihat perisai itu. Untuk senjata atau busur tersembunyi, perisai adalah musuh bebu yutan mereka. Satu-satunya pengecualian adalah jika kekuatan senjata tersembunyi itu bisa menembus perisai, menemukan dalam senjata tersembunyi khusus seperti soul vortex dart. Apakah menurutmu perisai bisa membuatmu tetap aman? Kata Kincuan sambil tersenyum. Jangan bicara omong kosong. Aku ingin menantangmu, apakah kamu berani menerimanya? Ada aturan untuk tantangan antara pembudidaya. Jika satu orang menantang Anda, dan Anda menerimanya, Anda akan bertanggung jawab atas hidup dan mati Anda sendiri. Namun, Anda juga bisa memilih untuk mengaku kalah. Tentu saja, Anda juga dapat memilih untuk tidak menerimanya, tetapi itu akan membuat orang lain berpikir bahwa Anda adalah seorang pengecut. Kincuan tidak ingin membunuh siapapun. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang dia suka di South Sea City. Kalah tidak mungkin, dan tidak menerima tantangan akan disebut pengecut. Kincuan tidak peduli. Namun, pihak lain tidak akan membiarkannya begitu saja. Bahkan jika Anda tidak menerima tantangan itu, mereka tidak akan melepaskan Anda. Aku tidak akan menggunakan senjata tersembunyi untuk mengalahkanmu hari ini. Kincuan tersenyum. Udik desa yang arogan dan cuek. Perhatikan pedangku. Panlei secara alami tidak akan mempercayai Kincuan. Dia mengangkat perisainya dan menyerbu ke arah Kincuan. Sepertinya perisai ini dimaksudkan untuk menghadapinya. Puncak tahap ke-6 dari jalan bela diri. Kincuan berada di tahap ke-7 dari jalan bela diri, dan bukan sembarang tahap ke-7 biasa. Dia menggerakkan kakinya, menggunakan crossing wall steps untuk meluncur melewati perisai. Dia mengulurkan tangan kirinya dan meninju. Tinju harimau. Tinju mendarat di pergelangan tangan Panlei. Yang paling suara patah tulang yang renyah bisa terdengar saat perisai jatuh ke tanah. Bersih dan bersih, dia telah dikalahkan dalam satu gerakan. Tinju harimau di level max dapat memperkuat fisik seseorang. Selain itu, ada celah besar antara tahap ke-7 dan ke-6. Saat dia menggunakan langkah menyeberangi dunia, Panlei lambat seperti siput di mata Kincuan. Mengejutkan, mengejutkan. Mereka berada di pintu masuk toko senjata, dan banyak orang sedang menonton. Tuan muda Pan terkenal, begitu pula orang-orang di sekitarnya. Semua orang di daerah itu mengenal mereka, sekelompok anak orang kaya. Tapi sekarang, mereka dikalahkan dalam satu gerakan oleh Kincuan, yang jelas lebih mudah dari mereka. Dia dikalahkan begitu bersih tanpa ketegangan. Panlei sepertinya lupa berteriak. Dia mengira kekuatan Kincuan ada pada senjata tersembunyi. Selama dia menggunakan perisainya untuk melindungi dirinya sendiri, maka selama dia mendekat, maka senjata tersembunyinya tidak akan bisa digunakan. Dia tidak menggunakan senjata tersembunyi, tapi dia masih kalah dalam satu gerakan. Dia bahkan menggunakan teknik tinju dasar yang paling sampah, tinju harimau. Aku melihatnya, itu adalah tangan pembelah harimau dari tinju harimau. Bagaimana bisa begitu kuat? Jadi tinju harimau bisa begitu kuat? Aku ingin berlatih tinju harimau. Mata seorang remaja berbinar. Memadamkan. Remaja sombong itu mengeluarkan pedang panjangnya. Jika mereka tidak membalasnya hari ini, maka wajah mereka akan hancur total, seperti panlei. Pergi dan mati. Remaja itu menikam kincuan, menyelinap menyerangnya. Dia hanya anak desa, jadi tidak masalah jika dia dibunuh. Bab 10. Tahap ketujuh dari jalan bela diri hanya bisa dianggap rata-rata di usianya. Paling tidak, itu hanya bisa dianggap rata-rata di keluarganya sendiri di South Sea City. Lagi pula, dia sudah berusia dua puluhan. Jika itu kincuan, akan lebih baik. Wajah kincuan menjadi dingin. Dia tidak berniat untuk membunuh, tetapi karena seseorang ingin membunuhnya, dia tidak akan membiarkan mereka melakukannya dengan mudah. Ah! Banyak orang berteriak saat melihat pemuda itu menyerang secara diam-diam. Namun, seolah-olah kincuan memiliki mata di belakang kepalanya. Kultivasi tahap ketujuh jauh lebih kuat daripada pemuda. Menghentakkan kakinya di tanah, dia menjulurkan kakinya yang lain dan menyandarkan tubuhnya ke belakang, menghindari serangan pedang. Pada saat ini, kincuan meninju, gerakannya sehalus air yang mengalir. Yang Paling Tinju itu mendarat di tulang rusuk pemuda itu, mematahkan setidaknya tiga dari mereka. Dia mengangkat tangannya, Pak! Kincuan memukul bagian belakang kepala pemuda itu dan membuatnya pingsan. Meskipun Kincuan sangat marah, dia tidak membunuh siapapun. Selama dia tidak membunuh siapapun, pihak lain tidak akan berani bertindak terlalu jauh tidak peduli seberapa kuat keluarga mereka. Juga, dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi bibinya. Serang bersama. Tiga orang yang tersisa tahu bahwa jika mereka tidak menjatuhkan kincuan, mereka tidak akan bisa mengangkat kepala di masa depan. Suara renyah terdengar. Kemudian, mereka bertiga dipukuli oleh kincuan. Wajah mereka merah dan bengkak seperti kepala babi. Panlei merasa pahit di hatinya, tetapi dia juga merasakan sedikit kelegaan. Teman terkuatnya adalah Wu Majong, yang berada di tahap ketujuh dari jalan bela diri. Bahkan dia dikalahkan dalam satu gerakan. Monster macam apa anak ini? Dia pasti jenius di South Sea City. Namun, keluarga Wu adalah keluarga besar di South Sea City. Mereka jauh lebih kuat dari keluarga Pan, jadi anak ini akan mendapat masalah di masa depan. Selain itu, keluarga Wu memiliki lebih dari satu kejeniusan, jadi akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Sekarang, dia tidak merasa itu sangat memalukan. Wu Majong lah yang merasa malu. Namun, dia tidak tahu apakah Wu Majong akan marah padanya karena membuatnya kehilangan banyak muka. Pada saat ini, banyak orang tertegun. Mereka memandang Kincuan dengan tak percaya. Ketika Kincuan melihat ini, dia tidak membeli pedang dan segera pergi. Begitu dia pergi, dia melihat kecantikan yang tiada taraf. Permaisuri Kian. Setiap kali dia melihat wanita ini, darahnya akan mendidih. Permaisuri Kian bergegas dan menarik Kincuan pergi. Itu putri tertua dari keluarga Kian. Tidak heran kamu berani mengalahkan orang-orang ini. Tapi dia tampaknya adalah tunangan Wu Yun Chong dari keluarga Wu. Adik laki-laki Wu Yun Chong, Wu Macong, termasuk di antara orang-orang yang dipukuli. Mungkinkah permaisuri Kian tidak menyukai Wu Yun Chong? Ini hanya pernikahan antara dua keluarga besar. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Kincuan ditarik olehnya. Jantungnya berdetak sangat cepat, sangat tergesa-gesa. Dia berusia 14 tahun sekarang, dan dia akhirnya memiliki perasaan di tubuhnya. Tidak seperti ketika dia masih muda, itu lebih merupakan perasaan di hatinya. Permaisuri Kian akan meliriknya dari waktu ke waktu, membuatnya merasa sedikit bingung. Dia punya beberapa rencana di dalam hatinya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah Marsial Pisician King termuda. Bahkan sebelum dia sempat berbicara tentang wanita, dia datang ke sini. Oleh karena itu, setelah dia dewasa, ini adalah pertama kalinya dia memegang tangan seorang wanita. Selain itu, itu adalah tangan kecantikan yang tiada taraf. Telapak tangannya berkeringat. Seolah-olah dia bisa merasakan keringat di telapak tangan Kincuan, senyum menawan muncul di wajahnya, menyebabkan Kincuan menelan seteguk air liur. Wajah Kincuan langsung memerah. Senyum Permaisuri Kian menjadi lebih menyenangkan. Dia merasa ini sangat menarik. Dia dengan ringan berkata, Ikuti aku. Panlei menyaksikan Kincuan ditarik oleh Permaisuri Kian. Tatapannya rumit. Permaisuri Kian adalah kecantikan di hati setiap pria. Siapa yang tidak ingin memilikinya. Namun, klan Kian adalah salah satu klan teratas di kota Laut Selatan. Klan Pan tidak akan bisa menghubunginya bahkan jika mereka bersandar pada tangga. Permaisuri Kian melepaskan tangan Kincuan. Kincuan merasa wanita ini hanya menggodanya. Lebih tepatnya, dia tidak memperlakukannya sebagai laki-laki. Apakah kamu tahu kamu telah menyebabkan masalah? Permaisuri Kian membawa Kincuan langsung ke Imperial Dining Hall. Menyebabkan masalah. Saya hanya memukuli beberapa sampah. Kincuan tersenyum acuh tak acuh. Dia suka melihat tatapan indah Permaisuri Kian. Ada sedikit kekhawatiran di dalamnya dan terasa sangat hangat. Men, memang sampah. Tapi tahukah kamu siapa sampah-sampah ini? Permaisuri Kian tampaknya tidak terlalu khawatir. Dia bahkan tersenyum saat berbicara. Penampilannya yang bermartabat memancarkan semacam pesona-mempesona yang terpancar dari tulangnya. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Pan Lei berasal dari klan Pan. Pemuda itu berasal dari klan Wu, yang jauh lebih kuat daripada klan Pan. Salah satu dari tiga lainnya berasal dari klan Yue. Kekuatan klan Yue mirip dengan klan Wu. Mereka keduanya adalah salah satu klan teratas di South Sea City. Baiklah, aku tidak bisa membiarkan mereka memukuliku begitu saja. Orang-orang ini tidak banyak. Mereka hanyalah parasit dalam klan, putra hedonistik dari orang tua kaya. Mereka bahkan tidak bisa terlihat di depan umum. Tapi hal-hal tidak akan sesederhana itu, kan? Permaisuri Kian berkata dengan sedikit khawatir. Kaka, apakah kamu mengkhawatirkanku? Panggil aku Bibi, pengecut kecil, kata Permaisuri Kian langsung. Kincuan tampaknya telah tumbuh sedikit lebih berani. Mungkin ini kedua kalinya mereka bertemu sehingga mereka lebih akrab satu sama lain. Orang-orang yang kamu pukuli tidak perlu ditakuti, dan tetua mereka tidak akan bergerak. Tapi jika kamu memukuli mereka, kamu akan menamparkan wajah klan mereka. Kamu bahkan akan menamparkan para pemuda Laut Selatan City. Di masa depan, mungkin akan ada banyak orang yang akan menantangmu sampai kamu mengalahkan mereka kembali. Kincuan berpikir bahwa ini sangat merepotkan. Dia tidak ingin orang menantangnya kemanapun dia pergi. Gelombang demi gelombang, itu akan sangat mengganggu. Kaka, apakah kamu tahu siapa murid terkuat dari klan besar di South Sea City? Berapa perkiraan kekuatan mereka? Kincuan tidak ingin menantang mereka terlebih dahulu. Dia hanya ingin lebih mengerti. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kamu akan selalu menang. Itu baik untuk mengetahui lebih banyak. Kamu benar-benar percaya diri. Mengapa kamu ingin mengalahkan mereka terlebih dahulu? Ada banyak klan besar di South Sea City, tapi seharusnya ada tiga klan yang akan merepotkanmu. Satu dari klan Pan, satu dari klan Wu, dan satu dari klan Yue. Kekuatan mereka harus berada di puncak tahap ke-8 dari jalan bela diri. Permai Suri Kian menatapnya sambil tersenyum. Ini adalah kekuatan paling luar biasa dari generasi muda di South Sea City. Dia masih bisa bertarung melawan seseorang di puncak tahap ke-8 dari jalan bela diri. Selama para tetua tidak bergerak, dia tidak akan takut. Oh ya, Kak, bisakah kamu ceritakan tentang bibiku? Kincuan sedikit mengernyit. Dia tidak terlalu khawatir tentang generasi muda. Dia berpikir bahwa Permai Suri Kian memiliki hubungan yang baik dengan bibinya, jadi dia harus tahu sedikit banyak tentang situasi bibinya. Bibimu tidak memberi tahumu. Permai Suri Kian tersenyum. Dia tidak banyak bicara. Aku ingin mendengarnya darimu, Kak. Kincuan tersenyum. Ayolah, apakah kakak begitu mudah dibodohi? Tanpa sadar, dia menyebut dirinya saudara perempuan. Aku bukan orang luar, katakan padaku, kata Kincuan. Anak kecil, kamu bukan orang luar. Mengapa kamu ingin menjadi orang dalam? Permai Suri Kian tersenyum sangat menawan. Pesona di tulangnya sangat fatal. Aku benar-benar tidak kecil, kata Kincuan dengan sangat serius. Apa? Permai Suri Kian tertegun. Dia hanya bingung dengan ekspresi Kincuan. Sekarang, dia yakin kata-kata Kincuan tidak baik. Oh benar, bagaimana kalau aku membuatkanmu masakan obat? Kata Kincuan setelah berpikir sejenak. Permai Suri Kian melihat bahwa Kincuan serius, jadi dia mengangguk. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke lantai paling atas. Ayo pergi ke sana. Permai Suri Kian berjalan di depan, dan Kincuan mengikuti di belakang. Mereka menaiki tangga dan koridor ziksak. Melihat postur Permai Suri Kian, lebih mudah bagi Kincuan untuk melihat pantatnya yang indah karena tangga. Mereka montok dan lembut, bulat sempurna dan ceria. Lengannya lurus dan ramping. Kincuan melamun. Permai Suri Kian tiba-tiba berhenti. Mungkin dia ingin melihat apa yang dilakukan Kincuan. Tapi sebelum dia bisa menoleh, Kincuan secara tidak sengaja menempel di atas. Wajahnya menempel di pantat montok dan indah. Dia tiba-tiba merasa ingin tenggelam ke dalamnya. Elastisitasnya luar biasa, dan ada aroma yang samar. Tampaknya dunia diam. Kincuan menempel di atas dan sepertinya lupa memalingkan wajahnya. Dan Permai Suri Kian sepertinya tidak mengharapkan situasi seperti itu. Untuk sesaat, dia lupa membiarkan Kincuan bangun. Berat, bangun. Dada Permai Suri Kian naik turun. Nada suaranya bingung dan tubuhnya sedikit gemetar. Kincuan dengan cepat melepaskan dan menatap Permai Suri Kian dengan canggung. Wajah bermartabat tapi memikat itu sangat merah saat ini. Dia menatapnya dengan marah. Aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Aku sedang memikirkan sesuatu. Aku tidak tahu kenapa kamu tiba-tiba berhenti. Kincuan menyentuh hidungnya. Matanya yang jernih sangat indah dan sulit untuk dibenci. Permai Suri Kian memandang Kincuan tanpa daya. Sepertinya itu salahnya. Pantatnya disentuh olehnya begitu saja. Jika pria lain berani melakukan ini, mereka pasti akan memukulinya sampai lumpuh. Wajahnya merah. Dia bingung pada saat itu. Dia tidak tahu apa yang dia rasakan, tetapi jantungnya berdetak sangat kencang. Bahkan sekarang, bokongnya sedikit mati rasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.